Baik Bapak-Ibu sekalian, selanjutnya saya akan menyerahkan waktu kepada Bapak Moderator kita. Namun sebelumnya Pak Sidarta, mohon maaf sebentar host akan saya alihkan ke Pak Ainus Albi Alihsan berhubung ada hal yang mendesak yang saya harus kerjakan. Mohon maaf kepada Bapak-Ibu sekalian, mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan wawasan pengetahuan lagi untuk arsitektur Nusantara kita. Baik, kepada Pak Sidarta saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Arman. Selamat pagi Prof. Yosef, Prof. Yusuf, dan semua teman-teman yang hadir dalam acara webinar ini. pagi ini kita akan mendapatkan dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama adalah Pak Filipus Diraman dan yang kedua adalah Pak Jarul. Nah, untuk yang pertama yang akan mempresentasikan karyanya adalah Pak Filipus Diraman. Nah, beliau, kalau saya membaca dari kurikulum VT-nya, beliau lahir di Manggarai, Flores, tanggal 15 Desember tahun 1964, lalu selama mulai dari awal pendidikan sampai dengan sudah di SMP-SM, kemudian itu ada di Kupang, kemudian beliau menyelesaikan S1-nya di Unika Hidya Mandira, Kupang. Sama tahun 1991, kemudian mengambil Magister Arsitektur di ITS, selesai tahun 2000, di bidang Rancangan dan Kritik Arsitektur. Beliau juga sekarang sebagai dosen prok di Arsitektur Fakultas Tedik Unwira, dari tahun 1991 sampai sekarang, juga sebagai peneliti di bidang Arsitektur Vernacular NTT, sampai sekarang. Lalu juga beliau terlibat sebagai tim peneliti penulis di bidang Arsitektur dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT dari tahun 2005 sampai dengan sekarang. Beliau juga sebagai arsitek profesi IAI di NTT sampai sekarang. Kemudian beliau juga pernah sebagai pemandu dekan bidang 2 di Fakultas Teknik Unwira dari tahun 1993 sampai 1995, sebagai Ketua Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Unwira di tahun 1995 sampai 1997, pernah sebagai pemandu dekan bidang 2 di Unwira 2011 sampai 2013, beliau sebagai pekiat laboratorium Arsitektur Vernacular Prok di Arsitektur FD Unwira tahun 1991 sampai sekarang. Kemudian juga sebagai Ketua Bidang Pelestarian Arsitektur IAI NTT 2012, sampai 2014, anggota POKJA Perumahan Provinsi NTT 2016 sampai sekarang. Dan sebagai anggota tim ahli Saga Gudai Provinsi NTT sampai sekarang. Jadi, sebelumnya sangat aktif dan saya tidak berpandang waktu kepada Pak Uru Sirewan, silakan Bapak punya waktu untuk menampilkan dalam waktu 45 menit. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Siddhartha. Saya akan memulai presentasi saya. Judul atau tema yang kami pilih untuk kegiatan ini, tipologi dan morfologi arsitektur dawan. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang arsitektur dawan ini, saya mungkin perlu menyampaikan lebih dahulu bahwa istilah dawan sebenarnya juga masih banyak perdebatan. Karena orang dawan sendiri, mereka lebih suka menyebut dirinya sebagai orang meto. atau orang atoin meto. Kurang lebih seperti itu. Tetapi di banyak kesempatan dan banyak tulisan, banyak perjumpaan, kata dawan ini kelihatannya lebih populer daripada sebutan-sebutan yang lain. Itu kurang lebih mengapa kata dawan ini perlu saya angkat di dalam webinar ini. Lalu, secara khusus kami akan sedikit mengambil tema tentang tipologi dan morfologi dari arsitektur dawan. Mengapa ini kami angkat? Mereka juga karena sejauh penelitian yang kami lakukan di Nusa Tenggara Timur dan khususnya di Pulau Timur, maka sebetulnya sangat banyak kami jumpai varian daripada arsitektur dawan ini. Maka kemudian kami coba menjejarkan apakah dari sekian banyak kegiatan yang kami lakukan itu akan menjawab bahwa memang di setiap wilayah, khususnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kabupaten TTU, dan Kabupaten Kupang, itu memiliki kekhasan tersendiri. Mungkin sepintas memang dari segi bentuk, secara keseluruhan mirip, tapi ada kekhasan-kekhasan masing-masing daerah. Saya kira itu yang membuat kami coba mengangkat tema ini menjadi sebuah karya di dalam sajian webinar hari ini. Nah inilah kondisi suku-suku yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dari peta ini memperlihatkan banyaknya suku yang juga menyebabkan banyaknya ragam arsitektur di Nusa Tenggara Timur. Hasil kajian kami memperlihatkan bahwa di Nusa Tenggara Timur ada kurang lebih 14 ragam arsitektur. Maaf Pak Filipus, apa bisa ditampilkan slide-nya? Oh iya, sorry, sorry. Share screen-nya Pak. Ya, share screen-nya. Tadi. Ada share screen hijau. Nah, ya. Oke, baik. Jadi saya lanjut saja ke sini. Jadi ini kekayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi hasil studi kami di Laboratorium Viran Kuler Unwira menemukan bahwa sebenarnya ada 14 ragam arsitektur yang masih berkembang di Nusa Tenggara Timur. Yang salah satunya adalah arsitektur dawan. Yang kalau lihat dari penyebarannya, arsitektur dawan itu meliputi secara geografis dan kewilayahan itu ada di wilayah Kabupaten Kupang, ada di wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan, dan ada di wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara. Inilah tiga wilayah yang oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah dari masyarakat dawan. Dan masing-masing daerah ini sebetulnya kita masih temukan adanya arsitektur yang berkembang. Meskipun sejauh ini Kabupaten Kupang yang sebesar ini sudah hampir, hampir punah arsitekturnya. Ini kami mengambil data terakhir, tahun 2012 itu hanya di salah satu pusat kerajaan terbesar di masa itu, kerajaan Sombai, di daerah Kabupaten Kupang. Dan itu pun arsitekturnya tidak banyak lagi. Lalu di TTS itu juga masih, tetapi juga sedikit demi sedikit akan menghilang, dan yang masih terpelihara dengan baik itu ada di Kabupaten Ttu. Slide-nya bisa diperbesar Pak di slide show Pak? Oke, terima kasih. Terikut ke permukimannya. Secara umum, pola permukiman orang dawan itu sebenarnya dia terpencar, tapi dalam kelompok yang cukup padat di awalnya. Ini salah satu contoh misalnya nanti kita temukan di Kampung Tamkesi, di Kampung Tamkesi di TTU, yang ini. Nah, di sini pola kampungnya sebenarnya seperti ini, dia kelihatan seperti acak memang, tetapi yang paling penting adalah di sini ada tatanan ruang yang sangat jelas, di mana pintu gerbang itu jelas, dan penataan ini menjadi seperti liar, itu memang karena dia terletak di hutan dengan kontur yang berbeda-beda, dengan lereng yang berbeda-beda, yang kurang lebih seperti ini. Jadi dari penempatan masa itu memang kelihatannya seperti terpencar, karena dia memperhatikan kondisi mana yang memungkinkan dia untuk mendirikan bangunan. Dan bangunan-bangunan yang utama itu biasanya menempati tempat yang paling tinggi di atas, kemudian bangunan-bangunan yang lain, sesuai dengan susunan pengurus di dalam masyarakat adat Tamkesi ini. Tentu saja di sini banyak nanti istilah sonaf, karena memang Tamkesi ini merupakan salah satu pusat kerajaan terbesar di bagian timur dari wilayah Kabupaten TTU. Kemudian ada satu pola lain lagi yang kami anggap masih cukup asli itu ada di Kampung Mas Lete yang Prof. Titin sudah pernah ke sini, yang sebetulnya masih ketinggalan yang ada di tengah ini. Yang lain itu adalah permukiman-permukiman baru, tetapi pusat-pusat ritual dan pusat-pusat kekuasaan itu masih dipertahankan sampai hari ini, dengan bentuk-bentuk arsitektur yang kurang lebih seperti ini, dengan tiga komponen yang paling utama itu ada bangunan sonaf, itu ada dua, ada sonaf di Komi yang sebelah sini, lalu ada sonaf Tushala, lalu ada Lopo, yang nanti akan dijelaskan secara khusus di bagian lain. Dan ini adalah salah satu monumen penting di dalam asitektur dawan yang menurut kajian kami, haumonef ini sebenarnya adalah sebuah pusat orientasi spiritual, orientasi spiritual yang mengikat arah atau orientasi dari bangunan-bangunan utama di dalam kawasan adat atau kawasan permukiman di TTU. Jadi dia selalu pintunya mengarah ke monumen haumonef ini atau saya sebut tadi sebagai simbol untuk melaksanakan ritual. dan tentang yang ini sebenarnya tidak seluruh tempat seperti yang tadi saya sebut Kabupaten Kupang TTU masih memiliki, tapi yang paling banyak ada di TTU. Lalu kita masuk ke berikutnya tentang arsitektur rumah dawan. Orang dawan mengartikan rumah itu dalam dua konsep. yang pertama rumah itu sebagai sebuah sarana fisik untuk melindungi diri dari panas, dari hujan. Tapi juga yang kedua, kume atau rumah itu bagi orang dawan sebagai simbol sosial. Simbol hubungan antara dua suku atau lebih dalam satu perkawinan. Itu yang nanti kita sebutkan tentang bagaimana hubungan antara satu suku dengan suku lain sehingga kemudian muncul nanti rumah marga atau rumah suku. Atau rumah ume suku. Yang sebut juga di sini ume kanaf. Itu kurang lebih dari ada dua konsep itu tentang rumah. Jadi pertama rumah sebagai sarana untuk melindungi diri dari panas, hujan, dan lain-lain. Dan yang kedua itu sebagai simbol sosial atau simbol hubungan antara manusia. Lalu dari sisi tipologinya, orang dawan mengelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada yang disebut dengan rumah tinggal atau lebih tepatnya dalam istilah lokal mereka sebut dengan umetip tupa atau umes nasad dan seterusnya. Dan masing-masing rumah ini tentu nanti kita akan lihat lagi yang disebut rumah tinggal itu ternyata nanti kita juga masih lihat dari struktur hubungan antara hirarkis yang paling atas, raja, sampai dengan masyarakat biasa. Maka nanti di sini tempat tinggal ini pengelompokannya kita akan bisa lihat pertama itu apa yang kita sebut dengan sonaf atau ume usif atau istana raja. Sonaf ini memang sebetulnya kalau kita lihat di Kabupaten TTU, Kabupaten TTS, dan seterusnya, ada sonaf yang dalam bentuk modern, itu pengaruh Belanda. Bangunannya sudah bergaya neoklasik, berdinding tembok, dan seterusnya. Tapi juga ada pusat-pusat kerajaan yang masih mempertahankan arsitektur sonaf ini seperti halnya di Tamkesi ataupun di Maslete. Itu mereka masih mempertahankan arsitekturnya. Dan secara prinsip bentuk dena, membedakan dengan arsitektur lain, pertama ruang atau bangunan sonaf itu selalu berbentuk oval. Dan ruangnya umumnya dibagi sangat sederhana, kalau di Tamkesi ini menjadi berapa? Empat bagian, tapi di tempat lain hanya dua. Jadi ruangnya itu sebenarnya seperti itu. Dan Tamkesi mungkin sedikit berbeda dengan yang di Maslete misalnya, yang tadi saya sebut, di Tamkesi ini menjadi empat ruang. Satu, dua, tiga, dan empat. Sedangkan ruang yang di atas itu biasanya untuk simpan, benda-benda upacara atau benda-benda pusatannya. Ini prinsip bentuk. Jadi kalau kita lihat di sini secara struktural, bangunan sonaf ini sebenarnya di bagian tengah yang memikul beban atap secara keseluruhan itu, ada dua tiang utama di sini. Lalu kemudian nanti di bagian bawah didukung oleh tiang-tiang penunjang yang oleh masyarakat tempat disebut Niana, dan ini Niainaf, tiang-tiang utama, yang kurang lebih di dalam bahasa Jawa juga Sokoguru. Kurang lebih seperti itu. Ada dua. Dan nanti kita akan temukan juga, ternyata di daerah lain, selain dua tiang utama ini, juga didukung oleh empat tiang lain yang bisa mendukung bidang atap bagian bawah. Dan itu kita bisa temukan di Mas Leteh. Penampang atau tampak wajah depannya kurang lebih seperti ini, dan samping dengan potongan seperti ini. Jadi di sini ruang yang tadi saya sebut sangat serhana, bagian atas di loteng ini hanya untuk menyimpan benda-benda upacaranya, sedangkan bagian bawah untuk kegiatan keseharian, terutama bila ada upacara. Rumah ini, Sonaf ini sebenarnya tidak ditempati setiap waktu, terutama untuk upacara-upacara khusus. Apalagi sekarang Raja Tamkesi yang disebut Keser itu, dia memiliki rumah tersendiri di luar kampung yang dia tinggal kesehariannya. material secara keseluruhan. Sebenarnya untuk Tamkesi ini ada tingkat kesulitan, karena dia ada di dalam kawasan hutan, dan menempati lahan yang didominasi oleh batu. Batu itu yang paling dominan. Sehingga di sini memang ada bagian tiang, menurut cerita masyarakat di situ, bahkan tidak ditanam, tapi dijepit. Dijepit dengan batu. Dengan melihat kondisi struktur seperti ini, otomatis bagian atas dia mesti diikat. Jadi bagian atap ini didominasi oleh ikatan. Ini kurang lebih morfologi struktur atau morfologi konstruksinya, yang kita bisa lihat. Jadi rangka-rangka ini, yang bagian luar, itu sebenarnya diletakkan pada bagian bawah, selain pada tiang keliling, ada ring yang melingkari lantai ini, yang mirip dengan arsitektur Manggarai, pembentuk lingkaran wasenya itu yang membentuk lingkaran. Nanti sampai di beberapa tingkatan ke atas. Itu ada beberapa ring untuk membentuk lingkaran sekaligus sebagai tempat untuk mengikatkan usuk. Yang kedua, rumah dalam tipologi rumah orang dawan, apa yang mereka sebut dengan umem nasi atau umekanaf, atau juga disebut rumah suku. Pak Jarot sangat senang dengan kata ini, umesuku. Ini umesuku, rumah marga. Nah, rumah ini sebenarnya tipologinya untuk masing-masing daerah, bentuknya sama secara keseluruhan, yang berbeda itu dalam hal fungsi. Kadang-kadang ada di situ. Secara geometris, dena ini sebenarnya kalau dilihat di sini sudah mengalami perubahan. Dena aslinya berbentuk lingkaran murni. Tapi karena perubahan material dinding, maka dindingnya mencapai bentuk dena ini menjadi beberapa segi. Itu kurang lebih dari segi morfologinya. Lalu konsep ruangnya, sebetulnya ruang tunggal, ruang yang sangat sederhana, di dalamnya ada perapian di salah satu sisi, di bagian belakang. Kadang kalau tiang utamanya ada empat, karena di dalam rumah ini kadang terdiri dari empat tiang. Kalau empat tiang, maka perapian itu biasanya di tengah. Bukan di belakang. Tapi karena kebetulan di sini, rumah yang kita ambil, ini kebetulan Pak Jarot, kami ambil dari suku Basang. Di Kain Baun. Di Kain Baun. Rumah utama. Jadi tempat perapian itu ada di sisi bagian belakang, pintu, lalu ini tempat persembahan, atau ruang persembahan. Ini kurang lebih secara struktural, bangunan ini, kalau kita lihat sebetulnya, sebetulnya di sini membutuhkan dua kayu untuk membentuk bidang yang agak memanjang. Tapi di sini justru dimanipulasi dengan mencari satu batang kayu bercabang untuk kemudian membentuk konstruksi atap seperti ini. Ini saya kira kearifan masyarakat kita. Lalu yang kedua, untuk membentuk pintu dan menjadi aksen, maka di sini biasanya ditandai dengan tiang berukir di depan pintu. Jadi memang kalau dilihat sepintas kok, kenapa hanya ada di sini yang berukir? Di dalamnya tidak, atau di sisi yang lain, justru di pintu. Saya melihat ini sebagai aksen, sebagai penanda, untuk penanda masuk ke dalam ruangan. Nah prinsip strukturalnya, sama seperti tadi sonaf, di bagian atas dipikul oleh satu tiang ini, lalu di bagian bawah disanggah oleh tiang-tiang yang tadi disebut ni-ana. Tiang keliling dan ini yang disebut ni-ainaf, tiang utamanya. Dari potongan melintangnya seperti ini, lalu tampilan morfologisnya seperti ini. Jadi ini dinding sudah menggunakan papan. Sebelumnya sebetulnya bisa menggunakan lembaran bebak atau bambu yang dibuat seperti papan pelupu, bambu pelupu, yang lebih fleksibel dalam hal bentuk. Ini morfologi secara keseluruhan dari rumah suku tadi. Dan yang berbeda nanti di daerah lain sebetulnya hanya soal ukiran material. Material yang digunakan. Ada yang sudah menggunakan seng, ada yang menggunakan bambu, dindingnya, tapi prinsipnya sama sebetulnya. Lalu yang tadi saya bilang, ini ada satu tiang yang tadi kita sebut sebagai haumonef. Ini sebenarnya salah satu orientasi. Orientasi yang saya sebut tadi, orientasi spiritual. Karena tiang ini ada hubungan dengan tiang yang ada di dalam. Dan dia selalu ada di depan. Memang tidak tepat frontal di depan antara di sisi kiri atau di sisi kanan. Itu yang saya sebut orientasi spiritual. Konstruksi yang kita lihat setara tiga dimensional seperti ini. Jadi tiang-tiang di bawah itu berfungsi sebagai pengikat atau penumpu usuk di bagian bawah, sedangkan di atasnya bertumpu pada puncak bubungan ini. Sepanjang daerah ini ada dua ring. Ring seperti yang sekali lagi yang di arsitektur Manggarai disebut wasil. Yang disini satu, ini satu yang menyatukan seluruh usuk dari atas ke bawah. Nah ini detailnya sedikit. Yang tadi saya sebut, detail yang berhias ini adanya di depan pintu. Yang tadi saya katakan lebih kepada aksen untuk menandai pintu. Nah pintu ini walaupun sekarang sudah berubah menggunakan ensel, awalnya sebenarnya seperti ini. Jadi dia terbuat dari satu lembaran papan yang kemudian di ujung bagian atasnya disiapkan lidah dan di bawah yang nanti akan dimasukkan di balok horizontal bagian bawah dan ini di balok horizontal bagian atas. Nah ini konsep pintu di arsitektur dawan yang berkembang awal yang kemudian nanti mereka masuk ke ini. Tapi awal sekali sebetulnya seperti ini. Yang ketiga ada yang disebut Ume To'ana. Ume To'ana itu rumah untuk masyarakat kebanyakan atau masyarakat biasa. Nah ini biasanya rumah yang kebanyakan disebut sebagai Ume Kebubu. Oleh masyarakat dawan secara keseluruh mengenalnya sebagai Ume Kebubu atau rumah bulat dalam konsep mereka. Yang mungkin dalam konsep kita secara geometris karena berbentuk lingkaran dan peratap kerucut. Ini denanya di dalam ruang Ume To'ana ini memang tidak ada sama seperti yang tadi juga tidak ada pembagian ruang secara khusus. Tetapi ada tempat-tempat yang bisa dimanfaatkan pada waktu mereka menempat ini terutama kaum perempuan untuk rumah ini. Kaum perempuan itu lebih banyak digunakan oleh kaum perempuan. Dan seringkali juga Ume To'ana ini atau Ume Kebubu tadi digunakan sebagai tempat untuk menyimpan hasil panen. Selain nanti di Lopo yang bangunan berikutnya. Ini bangunan ini terdiri dari dua ruang. Ruang bawah dan ruang atas atau loteng. Yang di atas ini biasanya untuk menyimpan hasil panen. dan struktural atau strukturnya dia ada yang hanya satu tiang utama tapi ada juga yang empat tiang utama. Ada satu dan empat tiang utama. Itu yang sering kita temukan. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Kalau kita lihat bentuk ini dengan bentuk konai yang ada di Papua itu ada kemiripan-kemiripan bentuk dena dan bagian-bagian depan pola ruangnya itu ada kemiripan. Sangat sederhana seperti sebuah topi seperti ini. Dan mengapa bidang-bidang ini bisa lengkung? Memang dia menggunakan material-material kayu yang memang mudah untuk dilengkungkan. Itu prinsip yang mereka gunakan di sini. Jadi ini sebenarnya kayu bulat juga yang digunakan sebagai usuk. Tapi karena dia menggunakan kayu yang mudah dilenturkan maka dia akan terbentuk lengkungan-lengkungan seperti ini. Secara tiga dimensional secara morfologi konstruksi kurang lebih seperti ini. Ini tadi ada yang satu ada yang empat. Ini yang empat piang. Itu bisa kita temukan di daerah TTS masih ada bentuk seperti ini dengan dua lantai tadi. Yang lantai bawah itu untuk tinggal lantai atas untuk menyimpan. dengan hadirnya cincin di bawah ini menunjukkan bahwa ini ada upaya untuk menghindari tikus. Disitulah kita lihat hadirnya ini sebagai salah satu penanda disitu sebagai salah satu fungsi dari rumahnya adalah sebagai tempat simpan. Dalam hal ini simpan hasil panen selain benda-benda milik suku atau milik rumah tangga. Secara dimensional kurang lebih seperti ini. atap rangka-rangka yang di luar itu sebenarnya hanya menempel pada rangka-rangka yang usuk-usuk yang membentang dari puncak atap ke bawah yang tadi saya sebut mirip sekali dengan konai di Papua. Di Manggarai juga saya kira ada kemiripan tapi karena yang Manggarai itu mungkin bangunannya lebih besar. Yang berikut ada bangunan yang mereka sebut sebagai tempat untuk ibadah. Ini salah satu tipologi lagi yang mereka sebut dalam bahasa lokal itu Umeleu atau kadang-kadang ada Umetola atau Umenono. Nah itu istilah-istilah dan rumah ini tidak ditempati hanya untuk upacara adat. Hanya untuk upacara. Jadi tidak untuk tinggal tapi untuk upacara. Di daerah tertentu khususnya di Insana Selatan di daerah TTU bahkan di dalam satu suku rumah atau Umetola ini ada tiga. Ada tiga di dalam satu suku. Jadi ada yang khusus untuk urusan perang ada untuk urusan keluarga yang satu itu untuk orang tua. Orang tua maksudnya dalam ini nenek moyang peninggalan nenek moyang yang disebut dengan Umenasi. Karena itu rumah atau tempat upacara ini mereka kelompokkan menjadi ketiga. Yang pertama itu mereka sebut Umenono, yang kedua Umenmusu, dan yang ketiga itu Umenasi. Yang Umenono itu khusus untuk keluarga mengadakan upacara pesembahan terutama untuk kesuburan. Sedangkan Umenmusu itu untuk perang. Mungkin ini terkait dengan kondisi masa lalu yang masih terjadi perang antarsuku. Dan yang terakhir itu Umenasi, rumah orang tua tempat menyimpan benda pusakan nenek moyang. Dan yang ada di kain baun itu lebih banyak ini kelihatan. Jadi yang di atas ini kelihatan saya tidak temukan di sana. Konsep denanya, kalau yang ini juga sebenarnya sudah mengalami perubahan, ini kita ambil dari insana selatan di daerah Nansian, dindingnya menggunakan papan dengan dena yang sudah berbentuk segi banyak seperti ini. itu karena perubahan pada penggunaan material dinding, papan, yang dulunya menggunakan bebak atau bambu yang disebut kelupu atau orang timur dan flores umumnya menyebutnya bambu cincang. Dan untuk rumah ini, dia terdiri dari dua tiang utama mirip dengan sonap tadi. Secara struktural seperti ini, semua tiang-tiang utama selalu ditanam atau dijepit dan konstruksi atas bertemu di puncak bubungan ini yang kemudian rangka-rangka usuk itu akan menyatu ke atas dan tetap walaupun dia bentuknya tidak murni lingkaran, tapi di bagian ini tetap ada cincin atau ring yang membentuk lingkarannya. Secara morfologi konstruksi kurang lebih seperti ini. Jadi material yang rangnya yang paling luar itu sama prinsipnya menempel pada usuk sebagaimana konstruksi pada sonap, pada umekububu ataupun rumah suku tadi. Lalu dinding bagian bawah itu bertumpu di kolom-kolom atau tiang-tiang kecil atau mereka sebut dengan ni-ana tiang keliling. Prinsipnya seperti ini. yang terakhir itu ada tipologi yang mereka sebutkan sebagai umek lopo. Ume lopo. Secara fungsional lopo ini memang ada banyak. Yang pertama sebenarnya bagi keluarga hanya untuk istirahat untuk laki-laki terutama dan juga untuk menerima tamu. Tapi pada lopo-lopo adat khususnya di tempat-tempat yang menelenggarakan upacara adat maka lopo ini juga berfungsi untuk menelenggarakan upacara adat. Dan kebetulan kami ambil dari umek lopo yang ada di suku basan suku utama yang ada di kain bau. Ini mereka gunakan dan lopo ini terdiri dari dua bagian bagian bawah itu untuk tempat duduk tempat bertemu bermusawara dan ditandai dengan adanya halabena di bagian sini sedangkan bagian atasnya ini untuk menyimpan hasil-hasil panen dengan pintu yang nanti ada ditandai nanti mungkin Pak Jarot akan menjelaskan secara lebih detail tentang ini. Secara sederhana dia sebenarnya ada kemiripan dengan prinsip arsitektur mulai dari sonaf ume kebubu tadi itu ume marga dan segala macam di sini sebenarnya yang hilang tiang keliling dan di sini yang menetap empat empat tiang yang akan memikul atap di atas. Jadi saya melihatnya sebagai orang dawan ini pintar untuk memanipulasi bentuk di bawah sebuah bentuk persegi tapi di atasnya adalah sebuah lingkaran. Dia memanipulasi itu dengan membuat bidang lantai itu menjadi cantilever tapi cantilever ke arah melingkar. Bukan salah satu sudut saya tapi keempat sisi dari empat tiang yang ada di bawahnya. Sehingga rumah-rumah yang tadi pun sebenarnya bisa saja diubah konsepnya dari ume sonaf atau dari sonaf bisa menjadi loko dengan cara melepas bagian bawah dari bidang-bidang dindingnya. Tapi bagi orang dawan justru ini salah satu tipologi penting. Jadi kalau kita lihat morfologi konstruksinya seperti ini. Mirip. Tidak ada yang berbeda dalam sistem struktur atap. Yang berbeda itu bagian bawah. Jadi konsep bagian bawah itu yang diubah-ubah. Sedangkan atasnya selalu dengan sistem konstruksi yang sama. Dengan kata lain sebenarnya rumah dawan ini kalau kita mau lihat dengan empat tiang yang ada di sini sudah cukup untuk memikul beban-beban ini. Mau diteruskan maka di bawah itu hanya untuk membantu bidang atap bagian bawah yang tadi kita sebut dengan ni-anak atau tiang-tiang anak. Yang berikut mungkin ragam hias di dalam kehidupan orang dawan ragam hias itu ada yang berupa fauna. Di sini terutama ada relief ayam, kakak tua. Bisa jadi ini adalah elemen-elemen yang ada di sekitar mereka. Selain itu tokek, ular, buaya. Itu juga menjadi motif yang sering digunakan selain motif yang fauna. Ini kita temukan di daerah TTS, ini di daerah BOTI, dan ini di daerah TPU. Ini buaya, sangat jelas kelihatan. Ini di daerah, ini mungkin ada kaitan dengan cerita tentang leluhur mereka yang berkaitan dengan cerita tentang buaya. Baik, yang berbentuk benda alam. Dulu dalam penulisan-penulisan awal, ada yang menyebutkan di dawan juga dulu mengenal ragam hias yang terbuat dari benda-benda alam, terutama matahari. Tapi sejauh apa yang kami lakukan penelitian sejak tahun 91, kami belum temukan bentuk ini. Yang berikut, ragam hias berupa komposisi garis dan geometri. Ragam hias ragam hias tipe ini yang kelihatannya lebih halus dengan garis-garis melengkung, ini hanya ditemukan pada bangunan sonaf atau bangunan istana. Tidak ditemukan di bangunan-bangunan lain. Ini terutama di kawasan insana, di daerah bagian selatan dari Kabupaten TTU. Ini ada di motif ragam hias yang ada di loko kerajaan Maubes, Maubesi, di daerah Maubes insana itu sebenarnya satu kesatuan. Ini konsep ragam hias yang berbentuk istimewa seperti ini, jarang kita temukan di bangunan biasa. Ini masyarakat kebanyakan ini seperti ini. Jadi diukir menggunakan parang atau pisau. Pisau yang sangat tajam dan tebal kepalanya. Jadi dia dibuat ukiran seperti ini. Yang berikut bersosok atau relief manusia. Ini kita temukan di daerah TTS. Bentuk-bentuk ini. Dan rupanya ini menjadi salah satu lambang persaudaraan. Karena di mana-mana monumen-monumen yang dibangun di TTS itu terdapat konsep yang seperti ini. Di luar arsitektur. Lalu ini ada di daerah TTU bagian pegunungan di daerah gunung. Daerah dekat sekitar gunung Mutis. Itu relief orang di tiang utama. Di tiang utama bangunan. Ada relief hati. Lalu ini di pintu Maubesi. Di pintu Sonaf Maubesi. Yang berikut perubahan-perubahannya pada arsitektur Dawan. Saya kira juga sama seperti arsitektur lainnya. dia juga mengalami perkembangan yang nanti akan kita lihat seperti tadi penggunaan material baru beton seng dan sebagainya itu merupakan hal-hal yang sangat umum dan berdampak pada perubahan bentuk bentuk arsitektur. Misalnya di sini salah satu contoh adalah itu ada Lopo yang juga ini Lopo Lopo yang tarinya berbentuk kerucut karena dia menggunakan seng maka bentuknya akan berubah menjadi piramida seperti ini. Ini saya kira logis. Jadi kalau dia mau mempertahankan pasti bidangnya banyak. Lalu perubahan bentuk perubahan bentuk untuk di Sonaf misalnya di daerah Kabupaten Kupang kita tidak temukan lagi Sonaf yang berbentuk elips yang tadi saya sebut atau oval tapi dia sudah berbentuk persegi dan bangunannya lebih kepada bangunan modern. Yang kedua untuk Ume Suku atau Kanaf itu di Kabupaten Kupang memang bentuknya masih lingkar tapi sudah mendekati segi banyak dan yang masih bertahan itu paling banyak sebenarnya di TTU kalau kita lihat semua komponen dari setiap tipologi itu masih lengkap kita temukan di daerah TTU sedangkan di daerah TTS itu untuk Rumah Suku kita tidak temukan lagi Ume Leu itu masih ada di daerah Boti dan Ume Kububu yang paling banyak dan Lopo ini yang masih kita temukan di daerah yang berikut tampilan ini kurang lebih Sonaf yang ada di Kabupaten Kupang yang di Boti itu sudah Rumah Tembok Atap Seng yang di Tamkesi dari TTU lalu ini Ume Kanaf ini ada di Kabupaten Kupang yang di TTS kita tidak temukan yang di Kabupaten TTU masih tersimpan lalu Ume Leu di Kupang tidak karena lalu di TTS itu masih kita temukan dan di Kabupaten TTU yang yang berikut yang berikut Umekububu tiga tempat ini masih ada bentuk yang mirip itu ada di Kabupaten TTU dan TTS dan bentuk ini saya lebih melihat mirip dengan Honai yang ada di Papua sangat mirip lalu Lopo di Kabupaten Kupang Lopo itu sudah sama sekali tidak ada di TTS dan di TTU masih ada memang dari hasil penelitian kami juga menemukan ternyata bangunan Lopo ini tidak dibangun di semua tempat termasuk di TTU di bagian pegunungan di daerah Gunung Mutis karena alasan kelembapan atau daerahnya lebih dingin maka Lopo itu tidak dibangun tidak dibangun di sana hasil panen mereka disimpan di rumah suku atau Umekububu perubahan perubahan permukiman saya kira di apa namanya di daerah TTU TTS dan Kabupaten Kupang sama jadi penyebab yang pertama itu adalah mereka berpindah dari lokasi awal memasuki lokasi baru dan biasanya mereka ada di sisi-sisi jalan tidak lagi menempati ruang permukiman seperti ada yang di Tamkesi ataupun di Maslete tadi itu kurang lebih yang mempengaruhi perpindahan dari masyarakat TTU atau masyarakat lawan ke daerah tepi jalan dan ketika mereka ada di tepi jalan biasanya mereka menempati satu tempat yang di dalamnya selalu ada komponen atau tipologi lopo minimal ada rumah suku ada Umekububu dan ada satu lagi rumah tempat tinggal mereka keseharian yang sekarang ini lebih disebut sebagai rumah dipengaruhi oleh kebudayaan dari Malacca atau dari luar itu dalam kearsitekturan yang masa kini saya kira itu mungkin sedikit kalau saya masih ada waktu saya mau memperlihatkan sedikit silahkan Pak masih ada 8 menit ya jadi ini arsitektur Manggarai saya ingin perlihatkan konsep bentuk tadi agak saya kira ada kesamaan dalam hal morfologi maupun geometrinya dia berbentuk lingkaran hanya bedanya tadi di Dawan ada yang 4 tiang utama ada yang 5 tiang utama ada yang 2 tiang utama ada yang 1 tiang utama kalau di Manggarai sebetulnya dia ada 9 yang kemudian di Manggarai pun dirubah dari 9 ini dia rubah menjadi hanya tinggal 1 yang paling penting itu ada tiang yang di tengah yang dari bawah ke atas ini siri bongkoknya itu yang dipertahankan kalau ada perubahan-perubahan dan kalau kita lihat sejarah di arsitektur Manggarai awalnya menurut beberapa pendapat bentuknya sama dengan arsitektur Dawan tadi dia awalnya di tanah kemudian berpindah memang teori ini mungkin masih perlu dicari lagi apakah benar seperti ini karena yang terjadi di Manggarai yang masa kini justru dia dari panggung turun ke tanah gitu ya perubahan-perubahan bentuk saya kira mirip tadi karena dia dari lingkaran maka setelah dia berubah pasti dia akan menjadi segi banyak dan ada pengurangan-pengurangan ruang pengurangan ruang dari 5 ruang di atas menjadi 3 menjadi 2 dan seterusnya ya ini perubahan-perubahan yang terjadi di arsitektur Manggarai dan ini adalah salah satu rekaman saya di tahun 1998 tentang kampung Wairbo jadi kampung Wairbo kalau mau dilihat sebenarnya dia tidak seperti yang kita lihat setelah ditata oleh Pak Yori ya jadi tahun 1998 kondisi Wairbo itu seperti ini rumahnya sudah mau pada hancur sesungguhnya dan atap yang terakhir yang masih saya rekam sebenarnya agak lancip jadi ini sebenarnya bentuk yang terakhir ya bentuk yang terakhir yang kemudian diambil oleh Pak Yori untuk mengembangkan arsitektur Wairbo sebenarnya yang terakhir itu ini rumah pusatnya atau rumah gendangnya itu sudah berubah bentuk malah sudah jadi limasan sama seperti di daerah Kabupaten Kupang tadi ya ini bentuk-bentuk terakhir dari arsitektur di Wairbo ya kemudian dalam kaitan masa lalunya ternyata di Manggarai juga ada yang berbentuk seperti ini ya memanjang jadi seolah-olah bentuk kerucut itu ditarik yang ini sebetulnya dari beberapa tulisan Cunningham saya lihat itu ada di TTS yang mirip bagian puncak atapnya ya dengan Manggarai tapi ini ada di TTS ini ada di Manggarai ini bentuk-bentuk yang tadi saya sebut ya ya nah ini saya ingin membandingkan atap Lopo yang ada di TTS dengan Honai yang ada di Papua secara struktural bentuk ini sebenarnya sangat mirip apalagi nanti kalau kita lihat denanya ini dena kumekububu yang ada di TTS ini dena Honai yang ada di Papua sama ini membentuk ya bidang ini sangat mirip yang berbeda itu mungkin finishing bagian atap tapi secara prinsip rangka atapnya sebenarnya sama ya saya kira itu Pak Pak Sidarta saya kembangkan terima kasih Pak Filipus untuk berikutnya dipersilahkan Pak Jarod tapi sebelumnya saya akan membacakan curriculum VT dari Pak Jarod Bapak Doktor Yohanes Jarod Urbadi MT lahir tahun 57 lalu beliau menepuh pendidikan sampai dengan dari tahun 96 ke 99 di S2 di Gajah Mada lalu meneruskan pendidikan doktoralnya dari 2005 sampai 2010 juga di UGM kemudian sejak lulus dari pendidikan S3 Dr. Jarod menekuni dan menantakan penelitian tentang fenomena ruang kehidupan socio-culture space and special arrangement pada kawasan perkotaan dan perdesaan dengan paradigma fenomenologi wisselian lalu riwayat jabatannya sedemikian banyak ya dari pernah menjabat sebagai ketua senat aku seni UNISAS Ahmad Zeyjur Jakarta lalu juga pernah menjabat sebagai ketua kepala lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat RPPM daerah Majaya Jogja dari Juli 2011 sampai 2015 lalu juga pernah menjadi penampingan mahasiswa dalam penerbitan majalah Azkara lalu pernah juga beliau mulai Oktober 2016 sampai 2022 mendapat tugas sebagai koordinator pengelola jurnal art sektor komposisi mulai 1 Mei 2017 sampai dengan ya 2022 berarti masih dua tahun lagi ya Pak Jarod lalu dalam koorganisasian juga banyak terlibat yang terakhir ini tercatat ada dari 2019 menjadi anggota e-commerce Indonesia International Council of Monuments and Science demikian juga banyak aktivitas di luar kampus dari Ahmad Zeyjur Jakarta yang terakhir saya catat di sini menjadi reviewer jurnal tekstur jurnal art tekstur dikelola di kapita rogdi arsitektur Universitas Widia Mandira Kupang luar biasa saya tidak akan berpanjang lebar silahkan Pak Jarod bisa memulai presentasinya Bapak mendapatkan waktu juga 45 menit silahkan Pak Jarod bisa share screen baik terima kasih Bapak Ibu selamat siang perkenalkan saya share screen untuk bercerita tentang permukiman Sukudawan ini kalau kita cermati paparan Pak Filipus tadi wah sudah banyak yang diteritakan saya mau cerita apa ini malah bingung tapi beliau minta saya cerita yang daun Pak oke nah ini ada nama saya Jarod Turbadi danion Kain Bawon ini anugerah dari masyarakat di Kain Bawon sana ketika saya selesai nulis disertasi awalnya itu dimulai dengan upacara adat di tempat pertahuan nenek moyang mereka itu tinggal di situ di gunung di Benuko Kain Bawon namanya Bukit Kain Bawon akhir disertasi saya dari siri saya menutup acara nulis disertasi dengan upacara adat nah ini kami diberi gelar seperti itu yang Kain Bawon ini raja pertama di desa Kain Bawon nah secara singkat saya akan menceritakan bahwa sinopsisnya seperti ini jadi saya akan bercerita sifat informasi fenomena kehidupan budaya orang dawan di desa Kain Bawon terbatas data tahun 2006 jadi semua data yang saya cantumkan di sini 2006 ketika saya ke Kain Bawon yang ketiga kalau atau kedua saya lupa itu setelah ujian komprehensif lalu saya tahun 2006 ini ke Kain Bawon menggali data selama tiga minggu kemudian paparannya bersifat empiris jadi ada warga aktivitas mereka budaya mereka latar ruang desa ada rumah bulat ada loko ada rumah segi empat kalau istilah awal dulu namanya rumah Melayu tadi Pak Lipus bilang rumah Melaka tapi waktu saya datang pertama mereka mengikut rumah Melayu rumahnya segi empat kemudian bagian berikutnya saya ini mengajak Bapak-Ibu sekalian untuk melihat fenomena visualnya sampai nanti bisa begitu paham Pak Lipus tadi banyak menunjukkan gambar-gambar saya foto-foto nah sebagian besar ini saya ambil dari sebagian besar yang itu saya disertasi karena fokus saya waktu disertasi itu adalah tentang arsitektur permukiman jadi bukan kebangunan-bangunannya tapi lebih sebagai desa itu suatu arsitektur itu permukimannya lalu di akhir ceritaan nanti saya akan nyoba apakah benar ya konsep arsitektur vernacular yang ada di kain bawun seperti ini nah ini dimana desa kain bawun itu wah ini ada kota Indonesia lalu ada di timur ini ya apakah sebuah kebetulan gak tahu ya tapi kebetulan mungkin saya punya tugas ke UNWIRA mendampingi Pak Rektor waktu itu untuk berdiskusi tentang Renstra lalu saya berkenalan dengan sahabat-sahabat dari UNWIRA dan salah satunya adalah Pak Terjonsalu yang membahas saya ke desanya beliau itu yang kebetulannya ada di situ nah kain bawun itu ada di sini jadi kalau ini kupang kain bawun itu mendekati Atambua kalau saya mendara di sini pukul berapa ya biasanya itu 8 atau berapa itu nanti sampai di kain bawun ini sekitar jam 3 sore naik mobil cukup jauh gitu ya kain bawun itu cukup jauh di sini ada enklave Portugis waktu itu ya atau ini Timor Leste kain bawun itu ada di luarnya sementara menurut cerita mereka warga kain bawun itu sebenarnya atau suku dawan yang tinggal di desa kain bawun itu memiliki saudara di di sini di enklave Portugis ini atau enklave Timor Leste itu nah kain bawun itu dekat dengan kota Keva ya dekat kota Keva di bawahnya ini ada kota Keva atau di atas kota Keva ada kain bawun nah di sini kira-kira Keva di sini kalau saya ke kain bawun itu naik ya ini menanjak jalannya naik kain bawun nah ini saya dapatkan dari Google ya seperti itu bentuk desanya batas desanya seperti itu ada di Google ya di sini kelihatan ada Timor Leste dekat Timor Leste Indonesia yang cerita tentang orang dawan seperti apa sih apakah seperti orang Papua atau seperti orang Jawa atau seperti apa mereka seperti kita seperti ini kesehariannya seperti ini hanya ketika resmi mereka menggunakan kain tradisional kalau kita mungkin batik ya di Jawa ya tapi di sini laki-laki bersarung sarung kas ini motifnya kas kas kain bawun ya ada yang pakai celana panjang juga ya nah ini laki-laki pakai sarung perempuan juga pakai sarung motifnya beda-beda ada dua jenis kain yaitu kain laki-laki dan kain perempuan ya motifnya berbeda kain laki-laki seperti yang saya pakai ini motifnya seperti ini ya seperti ini yang motif perempuan lebih halus ini anak-anak dawan ya sama dengan kita-kita di sini ya mereka mungkin kalau gak tahu nih kok waktu masih kecil lebih hitam udah dewasa jadi kuning ini gak tahu ya seperti itu ibu-ibu ya ibu-ibu ini di di halaman gereja ya ini menurut mereka adalah pakaian resmi ke gereja ya jadi kalau mereka resmi ke gereja itu menggunakan pakaian pasti pakai sarung ya pasti pakai sarung laki-laki atau perempuan itu ada sandal mereka berpakaian resmi nah ini peristiwa di Lopo Lopo apa Lopo istilahnya Lopo Tola Skybound ya jadi istilahnya Lopo untuk room sonaf ya untuk tadi sonaf itu istana ya jadi ini adalah Lopo yang paling utama di desa disini waktu itu ada pacara saya memulai penelitian mohon izin dan mohon izin nenek moyang dan warga ya ini Pak Alphonse Basan ini sudah meninggal ya ini Pak ini istrinya lalu ini Pak Yaakobus Basan ya ada urutan ini kalau disini Basan disebelahnya timur sebelahnya Taus sebelahnya Foni ya lalu sebelahnya Nel ya itu ada urutan maka di dalam disitasi saya ada Tata Suku Tata Suku itu ada urutan Basan itu yang pertama ya kedua adalah Timur lalu Taus Foni dan Nel ya itu ada cerita anaknya ini mereka penggunakan Pasar Adat ada anggul kolesom gitu ya tapi kalau di hadapan nenek moyang pakai sopi bukan anggul kolesom ini karena ini di luar apa istilahnya di tidak di hadapan batu suci nah di kain bawah ini yang penting ada batu suci dan tiang suci ya itu tempat sakral ya ada tiang suci ada batu suci kalau orang mau menikah dan setelah menikah mendirikan rumah mereka biasanya pisah dari orang tuanya harus mencari batu suci tiang suci untuk mendirikan rumah bulat jadi orang kain bawah itu membangun rumah orang daun di kain bawah membangun rumah itu mulai dari batu suci tiang suci dicari dengan pacara adat nanti nenek yang menunjukkan ceritanya menunjukkan gimana caranya ada lalat terbang nampil di batu nah itu batu suci pada itu pacara ada lalat terbang nampil di atau belalang terbang nampil di pohon nah itu tiang suci itu dipercaya oleh mereka setelah itu dibawa pulang lalu mencari tempat mencari tempat itu menggunakan pacara dimana diletakkan batu suci dan pihak buci itu disana diletakkan nah tentang tiang ini ceritanya mulai dari sana ya tentang tiangnya ada rahasianya kalau rumah bulat itu tiangnya satu berarti dia anak pertama anak pertama ini menjadi penting mungkin di budaya gawan anak pertama adalah sutri yang utama dia dia akan mengurusi seluruh buat mulai dari batu suci tiang suci kalau dia bukan anak pertama tiangnya empat pak jarak suaranya terkutus-kutus oke oh iya cukup kah iya oke silahkan ini karena terletak di bawah oke ini adalah elemen-elemen suci yang ada di ritual orang dawan di kain paun ini ada senapan senapan tumbuk ada parang lalu ada tas sebenarnya ada istilahnya lokalnya tapi saya agak lupa ya isinya benda-benda yang digunakan nenek moyang pemilik pusaka ini ini kalau dalam teori simbolisme dia semacam sakramen ya jadi di teori itu mengatakan bahwa rokok puntung rokok terakhir yang dihisap oleh seorang raja itu bisa menjadi jimat nah disimpan disitu nah maka ketika dibuka ini isinya apa ada yang isinya gelas dalam artian bumbung ya bumbung gelasnya enggak bukan gelas seperti kaca tapi alat minum dari nenek moyang yang dari bambu wah itu disimpan disini ya yang terakhir dia pakai yang selalu dia bawa ya disimpan disini benda-benda yang selalu dipakai oleh nenek moyang kadang-kadang juga ada rosario ya yang selalu dipakai disimpan disitu dia menjadi benda pusaka kadang-kadang juga ada sisir ya yang selalu dipakai oleh nenek moyang itu dihargai sebagai benda pusaka kemudian ini ada batu suci ya lalu ini ada gelas yang isinya anggur kolosom tadi ya lalu ini adalah apa sirih pinang ya nah ketika orang meletakkan batu suci lalu ada pusaka-pusaka dan ada tiang suci maka disitu adalah tempat sakral dari bangunan itu oke nah ini upacara waktu itu ya menyembelih babi ya ini suku Basan Pak Alpon Basan sudah meninggal ini ya Gobus Basan masih ya ini Patris ya Patris Patrisius Timur ya kepala suku semua ini yang ada disini ya nah upacara disitu saya ada disitu saya hadir ya saya di kenalkan dengan nenek moyang lalu ya sudah makan bersama disini ini adalah makanan ada nasi lalu ada ini bagian rahang dari babi dimasak ya secara tradisional tidak pakai garam ya lalu dipotong-potong ini suku Taus dua orang ini suku Taus ini Pak Martinus sudah meninggal ya ini beliau tugasnya adalah ngurusi pangan jadi di Kain Bawang ada empat suku suku Raja suku Perdana Menteri itu Pak ini suku Timur lalu suku Taus itu ngurusi kesejahteraan ya suku Foni ngurusi keamanan ya itu ada di Kain Bawang ya ketika saya cek di Desa Bokon di dekatnya ada seperti itu pula itu empat makanya angka empat ini ada maksudnya ya tadi Pak Lipus mengatakan ada empat dan satu itu di Kain Bawang saya bisa menunjukkan bahwa empat itu dekatnya dengan macam-macam ya antaranya adalah suku lalu satu itu adalah yang suci gitu ini suku Taus yang bagi-bagi semua pasti ikut gak akan protes gitu ya dikasih yang dagingnya enak ya kebetulan kalau enggak ya ya bejane apa untungnya oke nah ini ketika tadi upacara di dalam rumah karena ini waktu itu rumah adat rumah bulat suku Fasannya itu rusak lalu dilakukan di rumah keluarga ini rumah Pak Yaakobus Fasan ini karena dia menyimpan batu suci jadi rumah bulat rumah adat itu yang penting itu batu suci nya tiang suci nya dan pusaka pusaka nya nah kalau tiangnya hancur yang diselamatkan apa batu suci dan pusaka nenek moyang maka ini lalu Pak Yaakobus Fasani menyelamatkan tadi batu suci dan pusaka pusaka suku ini diselamatkan lalu upacara dilakukan di situ waktu itu saya melakukan upacara di situ nah setelah dianggaplah yang tadi itu adalah Lopo nya eh bukan Lopo maksudnya rumah bulat lalu keluar ke Lopo nah ini di Lopo pacarnya di Lopo ini Romo John ini Paters John ini yang membawa saya ke Desa Kain Pahun lalu ini ada peralatan-peralatan raja ini kalau raja itu sirih pinangnya ditunggu dengan alat khusus ini kalau saya biasa dari bambu kalau ini dari logang perak semuanya pelatang-pelatang di sini ini duduk melingkar ini Paters John ini karena dia seorang Romo dia dihormati maka dia duduk di atas saya ada di sebelahnya di sebelahnya ini karena saya motret lalu saya enggak ada saya di sebelahnya orang Kain Poh saya menghormati tamu jadi saya itu disetarakan dengan Romo John Paters John ini yang kedudukannya tinggi di situ adat menghormati gereja nah sekarang perhatikan ya mereka dapat satu piring Paters John ini dapat satu banyak ya ini piring saya ini sebenarnya nah ini jatah 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 setiap orang dibuat oleh suku Taus ya tadi suku jatahan tadi mereka yang bagikan ini enggak ada yang protes kok kamu lebih banyak kok kamu lebih enak enggak bisa protes nah ini makanannya ya ini beras merahnya ini luar biasa di Kain Poh Pak Filipus mungkin sudah pernah makan saya waktu disana seminggu itu tahun 2009 datangkan menjelang kejian akhir wah itu tentang pangan di Kain Poh luar biasa ini beras merahnya enak sekali ini garam ini adalah sop sop ya ini darah sama apa saya lupa ya lalu ini daging-dagingnya dipotong-potong alat ini khas Kain Baun juga ya setiap orang dapat jatahnya sesuai dengan jatah ini ya ini alat sirih pinang ya dibuat begitu berupa menarik ya kemudian nah orang Kain Baun juga menenun ya selain ada pacar adat mereka juga di halaman menenun ya motifnya seperti itu ada yang putih ada yang berwarna seperti itu ini selendang yang ibu sebelah kiri ini selendang menenun di halaman ya domen perempuan itu di halaman nah ini mereka adalah pekebun orang-orang yang bekerja di kebun kebun mereka sangat luas ya seribu hektare ya tanah adatnya itu nah ini adalah di kebun ini rumah kebun rumah mereka istirahat ya rumah mereka istirahat saya ikut ke kebun juga melihat mereka nah di Kain Baun itu ada benukuk Kain Baun di sebelah kanan ini timur ya ini adalah tempat pertama nenek moyang tinggal di situ jadi pada waktu era perang suku mereka gak bisa gak berani turun ya mereka tinggal di sini beberapa keluarga itu ada daftarnya sebenarnya di disertasi saya ya namanya benukuk Kain Baun lama-lama turun lama-lama setelah situasi aman turun ya bikin permukiman di sekitarnya belum aman naik lagi gitu terus gitu sampai situasi aman gitu lalu mereka bermigrasi dari sini ke sini ini desa pertama nih namanya Niyuh Banu sejak di Niyuh Banu inilah orang-orang Kain Baun bertambah ya warganya melahirkan dan seterusnya ketika tinggal di Kipunoko gak gak terjadi apa ya istilahnya itu pertamaan penduduk yang signifikan ketika disini mulai berkembang ya lalu muncullah rumah-rumah adat suku masing-masing dibuat ya ada lima rumah suku ya Basan Timur Taus Foni dan Nel ya ada lima rumah suku ya ini dibuat nah ini namanya Kuan Kain Baun tadi sudah disebutkan permukiman itu adalah Kuan Kuan Kain Baun lalu disini adalah kebun dan hutan hutan adat ya kebun dan hutan di dekat sini ada mata air suci mata air suci empat suku utama ada disitu ya lalu juga urut paling tinggi paling besar mata airnya suku Basan ya kemudian ada lebih rendah lagi mata airnya suku Timur rendah lagi suku Taus rendah lagi suku Foni ya nah mata air tadi dialirkan ke desa Kain Baun dengan pipa besi ya nah di Kuan Kain Baun ini tidak pernah kehabisan air apabila air disini masih mengalir terus jadi airnya mengalir terus secara gravitasi nah disini pintu gerbangnya ya Kota Kefa ada di sebelah kiri ya turun ke bawah ini pintu gerbang jadi Kain Baun itu seperti itu pola saya sudah berkeliling kesemua tempat nah disini Kain Baun ya ini anehnya saya juga sedangkan bahwa dia dari sebelah timur ini ada rumah datinya dari sebelah barat ya persis insya Allah mendekati persis kalau ini Dhanil Banung ini desa yang baru ini Ba'o namanya Ba'o ini banyak desa-desa berikutnya yang lebih kecil istilahnya kampung ya itu desa kampung apa kampung apa itu sebenarnya mereka berangkat dari keluarga-keluarga yang saling kawin-mawin disitu ya suku poni dengan timo suku sapa dengan apa gitu suku-suku internal termasuk juga dengan suku lain dari luar ya makanya disini terus dari jalinan suku suku antar internal terjadi perkahwinan lalu juga dengan eksternal ya lalu jalinan kehidupan masyarakatnya tadi dikatakan Pak Alipus lewat relasi antar suku jadi perkawinan seorang itu gak bisa perseorangan tapi dilibatkan atau dilibati oleh semua keluarga di suku itu jadi mirip seperti perkawinan antar suku gitu jalinan sosialnya luar biasa nah ini situasi apa yang agak baru gitu ya ini Neuf Banu permukiman pertama tadi mulai dari sini ada gereja ada sekolah ya ini pernah menjadi pusat bagi desa-desa sekitar ya jadi kayak kalau di Jawa itu kayak Muntilan ya disana ada gereja ada pastor ada pasturnya sebulan sekali ada gereja lalu ada sekolah ada asrama ya anak-anak dari desa lain datang ke Kain Bawon Kain Bawon itu lalu menjadi semacam desa pusat ya atau disini Bandung menjadi semacam pusat misi ya saya tinggal di rumah Bapak Mikael Salu beliau adalah guru desa sekaligus katekis ya seperti itu nah ini bangunan baru ini balai desa lalu disini adalah rumah adat komplek rumah adat disini ada pohon beringin di area ini pohon beringin yang menjadi tempat perjanjian abadi suku-suku yang tinggal di Kain Bawon hidup bersaudara kita ada disitu monumennya hanya Amonef lalu pohon beringin tapi kebetulan dibangun jalan lalu dipindah saya agak gak terlalu sek kenapa tempat suci itu digeser tapi ya ini keputusan adat kalau saya dari aspek kepreservasi itu menjadi ada masalah jalan ke sana belum ada maka karena ada jalan pemerintah ini lalu melanggar tempat perjanjian abadi tadi lalu digeser nah ini ada SD yang tadinya ada di Neuf Banu dia keluar SD itu dipindah ke sini kenapa mungkin karena disini muncul permukiman baru bako warga baru ada beda kalau di Neuf Banu itu yang namanya Lopo itu di belakang Lopo itu dan rumah bulat di belakang tapi disini Lopo itu di depan jadi lebih modern di depan lalu ini gerbang desa jadi kalau masuk dari dari Kiva lewat sini masuk ada upacara baru masuk ke dalam ini tisu permukiman ini tiru-tiru Pak Yonis itu tisu analisis nah gitu ya kita potong tisu apa yang menarik disini kita perhatikan wah ternyata ada rumah bulat dan Lopo lalu tipologi bangunan disana hanya dua bulat dan sekimpat atau tiga Lopo rumah bulat dan rumah sekimpat jadi gak terlalu komplek sesuai kebutuhan secara adat memang seperti itu nenek moyang seperti itu bahkan dulu itu hanya ada dua Lopo dan rumah bulat yang pertama rumah bulat dibangun lebih dulu itu adalah rumah perempuan harta keluarga ada disitu laki-laki di luar tinggal di Lopo dulu hanya dua bulat bulat tapi yang satu tertutup satu lebih terbuka nah ini aslinya itu rumah orang kairban itu hanya rumah bulat sama Lopo sekarang ada tambahan rumah sekimpat sekarang orang tinggal di rumah sekimpat lalu rumah bulat menjadi dapur ini menjadi kayak gasebo gitu ini gaya hidup modern lalu menjadi seperti itu aslinya rumah bulat dan Lopo saja rumah bulat untuk perempuan dan anak-anak usaha keluarga harta keluarga Lopo untuk laki-laki ketemu orang dan sebagainya perempuan beberapa ragam itu ya ini rumah bulat seperti ini ini di dekat gereja ini rumah bulat anak laki-laki pertama ini tahun 2006 jadi mungkin sudah dirubah di dalamnya ada tiang satu tiang tunggal ini rumah bulat suku Nel ada homonef di luar ada homonefnya sebelum masuk ke rumah bulat mengadakan ritual ritual ada di sini maka di sini disebut tiang laki-laki di kain bawang itu disebut tiang laki-laki di dalam tiang perempuan upacara selalu mulai dari sini baru masuk dari luar dulu baru masuk kalau ada orang kain bawang yang meninggal di luar dia diupacarakan hanya di homonef tidak dibawa masuk tapi kalau mereka meninggal di area desa di dalam desa ada upacara di sini lalu upacara di dalam ada bedanya ini 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 ironis timur rumahnya rumah laki-laki rumah bulat laki-laki anak pertama laki-laki pertama ironis timur ini rumah bulat suku taus ini ada tiangnya homonef tiang ini bercabang tiga ada filosofinya bukan sekedar tiang tapi ada tiga tiang ujung yang paling tinggi adalah untuk Tuhan Allah istilah mereka ya Tuhan Allah Gustialah di bawahnya itu nenek moyang ujung yang di bawahnya nenek moyang di bawah lagi adalah ujung untuk para pemimpin masyarakat dalam pikiran mereka itu disatukan dalam satu tiang Tuhan Allah nenek moyang pemimpin masyarakat itu dihormati di situ ini sama ini ini rumah bulatnya suku poni nah tiangnya memang lalu cabang tiga itu bisa tidak selalu sama persis pokoknya tiga ujungnya ini rumah bulat rumah bulat strukturnya seperti ini ini belum lengkap mungkin kalau ini adalah tiangnya empat tiangnya empat kalau ada panggungnya di situ ini melingkar ini belum lengkap tetapi waktu itu nenek moyang minta saya untuk dipoto jadi bagian dari disertasi kayunya bisa dibentuk terbitat di Pak Lipo cerita oke terus nah ini contoh lopo bapak ibu bisa melihat ada perubahan ini sudah tidak pakai halabina lagi halabina itu mirip yang di bawah ini jadi ada papan yang tebalnya mungkin 10 cm jadi pohon besar itu ditebang lalu diambil 10 cm tebalnya dipanjangnya 2 meter atau 3 meter untuk duduk biasanya ada 4 tapi kadang-kadang tinggal 1 kadang-kadang tinggal 2 ini malah tidak ada halabina malah tidak ada biasanya disini ada ini ada babi ada hewan main disitu babinya jadi campur antara manusia dan hewan itu campur ini rumah bulatnya ini loko ini sudah pakai kursi plastik ini ini ada kandang ini sebenarnya tidak boleh tapi tidak tahu bagaimana ini juga ada kandang saya pernah suatu kali dalam suatu acara keluarga dikeliling oleh para kepala suku saya dibuat mabuk lalu saya marah-marah kepada kepala suku bagaimana bapak rumah anda kok sekarang tidak karu-karuan Pak Martinus lopo kamu itu kok untuk kandang hewan tidak boleh itu saya marah waktu itu tidak sadar mereka ketawa-ketawa saja ini Pak Serot ketempelan nenek moyang ini katanya ketawa-ketawa ini tiangnya sudah menggunakan beton kotak masih menggunakan pola yang sama dari segi bentuk kemudian ini banyak baju atau alat-alat yang digunakan lagi-lagi ditempelin di situ ini juga sudah ada perubahan masih lopo ini sudah ada perubahan pakai keramik yang asli seperti ini yang asli ada batu berkeliling ini untuk mencegah air hujan masuk ke sini ini alabena lalu di kanan bawang itu selalu ada hewan ini teman ini sahabat kalau malam warga tidur mereka malam jaga banyak sekali anjing di sana mirip di Bali ini aktivitas kita bisa mendeteksi dari apa yang ada di sini aktivitas apa yang ada di situ ada mama-mama menenun ini ada sisa-sisa jagung ada alat-alat banyak sekali ini lopo yang paling sibuk dalam pengamatan saya ini ada tangga tangganya seperti di Kalimantan kalau tidak salah ada kayu lalu di lubang-lubangi ini untuk naik ke loteng 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 ada lotengnya nah ini kalau malam ini Pak Barnabas Timur kalau tidak salah dia dan istrinya ditemani anjing berdiang di luar ini orang-orang tua anaknya tidak tahu kemana ini mereka hanya berdua ini juga duduk di kursi diskusi atau apa tidak tahu pokoknya beda ini yang lebih tradisional ditemani anjing sahabatnya ini tidak nah ini lopo itu juga untuk apa ya tempat transit jadi barang-barang dari kebun hasil kebun dibawa ke lopo dulu lalu ditata di situ di kain bawan ada yang namanya upacara jagung upeti jadi keluarga-keluarga itu kalau sudah panen jagungnya dipilih yang paling baik yang paling baik dipilih lalu di ambil sebagian entah berapa berapa ikat gitu dibawa ke rumah suku mereka jadi misalnya ini warga suku Taos dia akan bawa satu ikat ada 10 keluarga suku Taos ya semuanya dibawa gitu nanti di rumah adat suku Taos dipilih jagung mana yang paling bagus lalu dibawa ke rumah adat suku Basan sebagai suku Raja disimpan sebagai bibit untuk desa jadi di sini ada konservasi bibit jagung mereka bangga sekali jagung yang mereka makan sama persis dengan jagung yang dimakan oleh nenek moyang karena proses tadi setelah masa tanam ada upacara menurunkan bibit bibit itu diturunkan yang sudah dipilih tadi diseleksi paling bagus ada di rumah suku Basan lalu dibagikan kembali ke masing-masing suku ada 5 suku diberi dari suku-suku tadi masing-masing keluarga diberi warganya diberi keluarga diberi lalu bibit yang dari rumah adat suku Basan tadi dicampur dengan bibit yang disiapkan keluarga kemudian ditanam di kebun keluarga jadi ini siklus namanya upacara jagung bibit dan jagung peti jagung bibit itu ketika menurunkan bibit jagung peti ketika warga menyetorkan jagung terbaik ke suku Basan secara bertingkat di kain baun masih dilakukan seperti itu jadi ada konservasi bibit nah ini yang kiri adalah lopo di kain baun selalu ada ini tengah ini apa untuk menumbuk apa namanya untuk menumbuk jagung tapi juga ada beda-beda menumbuk jagung sendiri lesung oh lesung lesungnya berdiri bukan budi bukan tidur tapi berdiri lesungnya berdiri ada beberapa lesung untuk menumbuk jagung sendiri menumbuk beras sendiri numbuk cabai sendiri setahu saya ada tiga itu lalu alunya juga beda-beda sesuai dengan ukuran lesung nah ini di kain baun ada seperti itu ini yang kanan ini ada di popcorn ini dari beton kebetulan saya waktu itu menghadiri suatu acara keluarga saya tertarik lewat itu ada lopo dari beton saya foto buat budi lili biar budi lili bisa lihat ini di popcorn ini ini di kain baun ini kenapa rusak ibu yang memiliki rumah ini dia ketika suami meninggal kita bisa melihat dari tanda fisik ketika suami meninggal loponya tidak ada yang menghuni rusak dibiarkan lalu ibu itu tinggal di rumah bulat dia tidak punya rumah segi empat nah ini kelihatan kalau ada seperti ini berarti yang tinggal di situ seorang janda saya belum menemukan yang tinggal di situ seorang duda belum belum ketemu waktu itu yang tinggal di sini seorang janda ini lesungnya ini untuk ngikat babi atau mungkin ngikat ala tenun dulu begitu nah ini perlengkapan di di Lopo biasanya ada babi ada tempat makan babi di situ seperti ini ada batu tunggu tiga batu di Lopo ada tunggu tiga batu di rumah bulat ada tunggu tiga batu jadi sama persis ada api di situ ini bu Pancawati api ada di Lopo api ada juga di rumah bulat ini seperti seperti itu kemudian ini ada lesung tadi lalu ada tadi ini strukturnya beda ini kayunya bulat ada yang kayunya sudah kotak tapi ada yang yang di atas sini ada yang kotak ada yang bulat ini lebih tua menurut saya ini pintu naik ke ploteng di Lopo itu di Lopo disimpan bisi-bisian ada beras ada ada padi maksudnya padi jadi mereka tidak menyimpan beras padi lalu biji-bisian yang lain ada kedelet dan seterusnya kenapa? karena ketika akan menanak nasi mereka menurunkan padi itu lalu ditumbuk saya tidak tahu ini apakah lebih enak tapi saya pikir itu adalah suatu cara penyimpanan butir beras masih ada di dalam cangkang aslinya itu selalu begitu ambil padi ditumbuk di tanah selalu begitu selalu begitu oke kemudian di kain bawah itu yang namanya jagung adalah tanaman suci maaf Pak atau saya ganti alat ya dengar Pak saya dengar oh enggak dengar Pak iya baik di kain bawah itu yang namanya jagung disimpan di rumah bulat padi biji-bisian disimpan di lopo jadi ini ada pertimbangan yang jagung lebih suci istilahnya ya karena yang menjadi ritual ritual siklus pertanian itu jagung bukan beras jagung menjadi penting disitu ada ritual tadi jagung bibit jagung ngupeti dulu lalu jagung bibit itu jagung bukan padi itu yang terjadi jadi ada tempatnya jagung ada di rumah bulat padi dan biji-bisian ada di lopo jagung jagung di tempatnya perempuan artinya dia lebih berharga lebih dihormati pasti ada di lopo itu ada rahasia disitu oke nah ini ini lopo ini lopo yang ada lapinanya jagung selalu ditaruh disitu gak hilang karena desanya aman ini rumah segi 4 bermacam-macam sesuai dengan perkembangan teknologi atau kesempatan memiliki material seperti itu dendahnya itu sama persis 2 x 3 semuanya 2 x 3 polanya hanya 2 x 3 2 x 3 polanya persis pintunya mirip-mirip seperti ini pintunya ada di tengah simetris nah ini ada yang juga hanya 2 x 2 ada tiang 1 di tengah masih menggunakan material alami nah di kain bawah ini ada tata suku tadi saya ceritakan ada suku basan di tengah dalam kognisi mereka suku basan di tengah ada suku timur suku taus suku foni suku nel suku nel ini adalah kumpulan warga pendatang sebenarnya jadi kalau ada orang suku basan punya istri dari suku di luar kain bawon ya dia berafiliasi ke rumah suku nel dia dianggap pendatang suku timur adalah kumpulan keluarga dari suku timur ini suku laki-laki namanya kumpulan tiga ini suku laki-laki suku pendiri desa pemilik desa lalu pendatang itu dianggap suku perempuan jadi di kain perempuan itu dikenal yang namanya kawin masuk perempuan itu masuk ke rumah suku laki-laki seperti ini juga begitu suku perempuan itu masuk ke dalam lingkungan suku laki-laki lalu setara struktur suku basan adalah suku raja lalu suku-suku yang lain itu suku penopang lalu ada tugasnya urusan pangan dan sejateran ini suku taus ini komunikator perdana menteri istilah mereka ya urusan pemerintahan itu suku timur politik dan seterusnya suku poni ini penjaga keamanan jadi yang mengamankan seluruh desa itu suku poni ini suku-suku pendatang yang isinya adalah orang-orang yang wajib dilindungi jadi luar biasa saya bayangkan gitu ya berarti warga-warga pendatang itu sangat diterima di kain pahun dan dirindungi secara adat juga mereka berimbun dalam satu rumah adat jadi bisa dibayangkan kalau ada upacara adat mereka akan berimbun di sini lalu berpartisipasi secara adat dalam kumpulan suku Nel nah ini seperti ini kalau dilihat dari cara lain relasinya suku basan suku timur suku poni suku taus ini melindungi suku perempuan nah ini suku perempuan itu ada dari Nel Said Salu dan Kabah jadi kalau tadi ada Romo John Salu Patr John Salu itu ya dari luar dia dari Bokon ya dari Bokon tinggal di situ maka dia dianggap warga kategori suku perempuan maka dia dilindungi tapi suku Salu ini ternyata ada nenek moyangnya yang dari timur nah ya berarti ada relasi jalinan antar suku istilah Pak Sedarana itu tenunan tenunan kekerabatan yang rumit Jalot kurang 5 menit Pak Jalot oke ya nah ini kalau dilihat dari pola ruang kuwan ada kebun ada hutan desa ya kognisinya seperti itu kuwan ini perempuan kebun itu domenya laki-laki berarti apa perempuan di tengah laki-laki di luar melindungi dia konsisten dengan cara berpikir mereka dulu aslinya rumah kain pohon itu hanya rumah bulat dan lopo ya lalu sekarang mulai muncul rumah segi empat ya ada perkembangan kemudian homonef tadi disebut ya ini dari investigasi saya simbol ikatan batin tiga dunia ya jadinya ada dunia Tuhan ya ada nenek moyang lalu anak cucu dunia manusia ya itu bersatu di homonef ya demikian juga disini rumah adat dan batu suci ada di dalamnya ya desa kain baun itu berimpit itu dunia arwah sama dunia manusia itu berimpit ya seperti di Toraja itu mereka kalau akan bertani ada upacara dan seterusnya nenek moyang ikut terlibat ya dan seterusnya nah ini perilaku spasial ya ini ada gender laki-laki di kiri perempuan di kanan ya pola suku dan seterusnya itu ada ada altar ya area perempuan laki-laki jadi disana ada gender disitu ya ini adalah desa kain baun ya secara pola spasialnya disini adalah dunia kain baun disini adalah rantai makam anehnya ini saya temukan tahun 2009 ini ada rantai orang-orang yang hidup ya keturunan mereka ya ini rantai makam nenek moyang ini ya yang paling tinggi disini turun generasi berikutnya turun generasi berikutnya ini makam yang ada sekarang nah disini adalah desa pertama ini sudah gak ada bekasnya ini minuh banu tadi lalu berkembang ke arah sini menuju kota kefaminan ya nah kemudian ini saya bandingkan dengan badui dan tenganan ya ada batu tempat sucinya juga ada badui juga ada tenganan juga ada gitu ya ada pola semacam itu ada kampung tua kampung muda ya badui dalam badui luar ya tenganan juga ada yang inti di tengah kiri kanan ya kemudian ini sama ya sama dengan tadi oke terus ya tempat cuci ini di atas ya ini di atas ini di atas ya hanya bedanya kiblatnya yang berbeda tempat cuci di atas di kain bawang juga ada gitu nah ini inti kehidupan kain bawang ditentukan disini ada manusia ada alam nenek moyang Tuhan ini Tuhan disini dalam artian skema berpikir ya kalau dihormati pasti dia lebih atas ya tapi letaknya ini Tuhan ini sudah di atas nenek moyang jadi orang kain bawang selalu berpikir itu harus ada relasi maka lalu tata kehidupan mereka berbasis ruang spiritual ini istilah saya ya kalau mereka ada istilah sendiri ya oke kemudian nah ini tata desanya ya ada bawah atas ini kayak strukturalisme ini bawah atas ya luar luar lalu di dalam ada depan tengah belakang ini rantai makam ini rantai desa-desa muda seperti itu ada taksoen ini ada pintu gerbang kampung termuda komplek rumah suku ada di tengah ada pola semacam itu nah ini saya bandingkan dengan yang lain bandingkan dengan rapopot ini punya saya nih bandingkan dengan rapopot bandingkan dengan hilir bandingkan dengan madanipur wah ini lalu ternyata di kain bawah itu luar biasa meskipun elemennya hampir sama ya ada manusia ada alam ada netmu yang ada Tuhan disini tidak ada gitu ya bedanya ada disitu nah arsektur vernacular itu apa ya seperti ini kutipannya dia memuat karakteristik sosokultural ya lalu ada kaitannya dengan lingkungan dan sebagainya nah kalau kita lihat di kain bawah tadi ada local knowledge and rituals ya ini saya mencoba merumuskan vertakular di Dawan tadi dengan fenomena empiris ya penciptaan ruang lokal berjiwa budaya lokal ya ada lokal material ada lokal schedule jadi lokal schedule sepatutnya begini kalau materialnya itu sudah rusak ya keluarga akan datang ya schedule pertemuan keluarga ditentukan oleh rusaknya material rumah adat ya entah entah alang-alangnya entah tiang sucinya dan sebagainya jadi schedule nya schedule tradisional sesuai menjawab permasalahan lokal lokal solution for local problems ya local environment terkait ya local form and ordering principles ada local meanings ya jadi menurut saya pengertian vernacular lebih kaya disitu ya ada lokal teknologi lokal expert lalu juga berkaitan dengan lokal climate ini saya mencoba membayangkan konsep artikel vernacular yang ada di kain bawah itu lebih kaya daripada definisi yang mungkin pernah ada nanti saya kira Prof. Josef akan memberi pencerahan yang saya katakan ini benar apa salah nanti biar di koreksi beliau oke ini gerejanya nah ini teman-teman saya ya ada Pak Anto Bu Anna Pak Martianto ya ini waktu tahun 2018 ke gereja Sasi di dekat Kefa nah ini mereka sempat berfoto dengan rumah adat ini tadi yang digambar Pak Pilipus ini rumah bulat cukup basan ini loponya benar saya kira tiangnya hijau gitu nah ini penerimaan di gereja pada waktu kami datang ke sana paginya ada misal lalu seluruh orang kain bawan keluar jadi kalau orang kain bawan ke gereja rumah-rumahnya kosong mereka berkumpul di sini semua ini ada Pak Terjen di tengah tua-tua anak-anak semua berkumpul waktu itu oke selesai terima kasih terima kasih Pak Jalot jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati kedua narasumber sudah mempresentasikan di sini ada berapa ini enam sekitar delapan pertanyaan ya yang diajukan yang pertama dari Ibu Siwaladri Ayu Siwaladri kepada Pak Jarod apakah kelompok profesi suku diturunkan ke ini anak mereka kepada Pak Jarod ya langsung dijawab Pak ya langsung aja ya singkat oke dalam perkembangan baru status sebagai suku apa namanya penjaga keamanan itu masih ada tetapi secara profesi tidak-tidak ya jadi misalnya sekarang kepala desanya itu dari suku Foni padahal dia harusnya kan kalau secara adat dia suku penjaga keamanan gak bisa jadi kepala desa gitu ya tapi karena aturan pemerintah lalu disetujui oleh warga juga ya lalu kepala desanya dari suku yang lain bukan suku bahasan sehingga sekarang ada pemisahan antara adat dan apa istilahnya pemerintahan ya terjadi di kain bawah itu dan itu bisa diterima dengan baik oleh mereka jadi ketika ada upacara adat orang menempati kursinya masing-masing ya minum arak apa minum sopi lebih dulu ya bukan kepala desa ya tapi suku bahasan ya kepala suku bahasan minum dulu timutals dan seterusnya baru kepala desa ya tapi kalau dalam rapat desa ya ada kepala desa mimpin dan seterusnya jadi ada dua model waktu sekarang demikian Bu Ayu ya yang kedua dari Pak Hari Wahyono ini tidak ditujukan kepada siapapun tapi mungkin bisa dijawab dulu oleh Pak Hilipus ya jadi pertanyaannya demikian apakah ada peraturan yang membedakan posisi letak antara UME yang satu dengan UME yang lainnya kemudian bagaimana pola organisasi antara UME yang ditempati pimpinan suku dan UME yang ditempati orang kebanyakan mungkin Pak Hilipus bisa membantu jawab dulu sebelum nanti dilanjutkan oleh Pak Jarut baik saya langsung jawab ya Pak Sidarta ya ya halo 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 gimana Pak saya bisa langsung jawab ya langsung Pak Hilipus silahkan kalau masih ingat penjelasan awal saya tadi memang sedikit berbeda ya pola tata ruang permukiman orang dawan ini kelihatannya kan dia acak ya acak tetapi meskipun dalam konsep yang seperti acak itu ya orang-orang yang dihargai tadi saya menjelaskan dengan satu contoh gambar di Kampung Tamkesi dimana tempat yang yang paling tinggi itu merupakan tempat yang paling dihormati ya dalam artian tempat itu adalah diberi kesempatan pertama kepada bangunan yang paling utama untuk bangunannya ya dalam hal ini tadi ada Sonaf Sonaf Menasi ya di Tamkesi dan di sampingnya itu nanti ada rumah tinggalnya Raja ya rumah ini dan sekaligus rumah yang dikeramatkan jadi apa karena dianggap sebagai tempat kehadirannya Tuhan rumah Neno Biboki ya Neno-Neno itu ada urusan dengan ketuhanan tadi itu di paling tempat yang paling atas lalu di konsep arsitektur di Tamkesi ini memang sepertinya ada kaitan dengan strata mereka karena disini misalnya yang ketua atau apa ya panglima panglima perang MEO MEO itu selalu menempati pintu gerbang masuk dia ditempatkan disitu tujuan utamanya adalah untuk mengkontrol sistem keamanan yang ada di dalam kawasan permukiman mereka jadi memang tidak dibagi secara khusus seperti di Flores misalnya ada pembagian ruang yang sangat jelas tetapi disini dengan melihat kasus demi kasus mulai dari Tamkesi tadi yang paling atas itu bangunan paling suci dengan raja di bawahnya nanti adalah dalam sistem struktur mereka ada sonaf-sonaf yang lebih lebih kecil tingkatannya dibandingkan yang sonaf utama yang sonaf nasi tadi itu begitu juga kalau kita melihat di Mas Lete yang paling tinggi di bukit yang paling atas disitu tadi ada sonaf juga rumah raja sedangkan yang paling bawah di keliling permukiman ini adalah masyarakat biasa yang tadi saya sebut sebagai umetoana masyarakat kebanyakan nah itu itu kurang lebih jadi sistem itu memang tidak secara tegas dilakukan tapi kalau dilihat dari praktek mereka berasitektur maka struktur organisasi adat itu jelas kelihatan di dalam penempatan bangunan yang paling utama itu di tempat yang tadi saya sebut paling tinggi di dalam kawasan itu dan bangunan itu pasti bangunan yang disucikan yang tadi di Kemp Kesi disebut Sonaf Menasi begitu juga di Mas Lete ada Sonaf Bikomi dan Sonaf Kusala itu adalah pusat dari kegiatan ritual dan kerajaan dan dalam konsep orang dawan raja itu tidak selalu dalam pengertian pemerintahan raja yang dalam konsep orang dawan ini adalah dalam kaitan dengan pemimpin ritual dan kemasyarakatan adat itu jadi dalam tidak ada hubungan langsung secara 100% dengan sistem pemerintahan seperti kita di zaman modern saya kira itu Pak Sidarta yang bisa saya jelaskan oke terima kasih Pak Pak Jor mau menambahkan Pak ya boleh di aturan yang letak UME ini di Kemp Bawang itu kelihatan sekali di kawasan atau area komplek rumah adat pintu gerbang ada di mana maka disitu terletak rumah adat suku Foni suku Foni ini penjaga keamanan kemudian di belakangnya ada suku Taus urusan kesejahteraan lebih ke belakang lagi suku timur perdana menteri yang dekat dengan suku Basan sebagai suku raja dalam arti adat tadi nah di desa Kainpaun karena perempuan itu sangat dilindungi maka gereja itu dianggap sebagai elemen dari luar unsur luar suku Nel dan gereja itu ada di belakang atau di dekat rumah adat suku Basan dia ada di belakang jadi secara kognisi skemata begitu yang dilindungi itu selalu di belakang dan itu sifatnya perempuan gereja dianggap elemen dari luar dianggap perempuan maka dia di belakang jadi gereja itu letaknya paling jauh yang paling depan itu gerbang lalu suku Foni itu ada itu yang bisa kelihatan sekali di desa Kainpaun demikian Pak yang berikutnya dari Pak Budi Lili tentang bagaimana caranya agar generasi muda suku dawan yang cenderung suka hal-hal yang modern mau mempertahankan rumah tradisional mereka ini pertanyaan ditujukan kepada Pak Filipus dan Pak Jarot silahkan Pak Filipus dimulai dulu baik terima kasih Pak Budi sebenarnya upaya untuk bagaimana membuat orang muda menarik saya kira dari tingkat kehidupan masyarakat di pedesan sendiri sebetulnya tidak ada yang namanya lupa budaya itu sebetulnya tidak ada yang menjadi soal itu adalah rutinitas rutinitas ini saya contohkan dalam kegiatan membangun UME di dalam masyarakat dawan membangun rumah itu adalah tanggung jawab semua warga warga suku dalam hal ini sehingga keterlibatan anak suku itu mestinya melalui kegiatan-kegiatan pembangunan kembali rumah-rumah suku itu adalah salah satu model pelibatan yang harus dilakukan karena itu menjadi keharusan anak suku dalam artian warga suku yang menjadi persoalan dalam beberapa wawancara kami di daerah TTU adalah ada satu persoalan ketika katakan UME kebubu ya atau rumah suku tadi itu atapnya diganti dengan materi lain katakanlah seng seng gelombang tujuannya efisien efisien dalam artian waktu perawatannya itu bisa lebih lama sekitar 15 sampai 20 tahun tapi dari sisi adat masyarakat itu menyatakan bahwa sebenarnya ini rugi karena intensitas mereka untuk bertemu itu akan menjadi berkurang dengan jangka itu yang menjadi persoalan sebenarnya sehingga dengan kata lain sebenarnya penggunaan material seng dalam kaitan dengan keberlanjutan asitektur itu juga menjadi persoalan di sisi lain mereka memang ingin untuk berubah ini menjadi persoalan jadi ada kontradiksi ada satu sisi kita mau mengikuti perkembangan tapi sisi lain ada kewajiban untuk mengikuti masa lalu dan bagi orang dawan pada umumnya saya kira di NTT dan daerah lain di Indonesia itu sekali lagi adalah kewajiban suku dia wajib terlibat dengan keaktifan itu saya yakin generasi muda itu akan bisa mengambil bagian dalam melanjutkan asitektur nusantara itu sendiri saya kira itu salah satu konsep bagi kita di kampus bagi kita kampus sebagai dosen saya selaku pengajar mata kuliah asitektur nusantara mengapa selalu membawa mahasiswa itu ke kampung untuk membuat studi ini salah satu cara itulah untuk mendekatkan mereka kepada karya-karya leluhur kita karena dengan saya mengajar di kelas saja atau melalui media online seperti ini tidak cukup ilmu itu ada di desa ada di kampung itu mereka yang menguasai maka itulah salah satu cara kita juga di kampus untuk bagaimana mendekatkan generasi muda pada karya-karya asitektur nusantara saya kira itu saya kembalikan ke Pak Sidarta silahkan Pak Jarad tambahkan saya setuju dengan Pak Filipus tadi sudah saya singgung masalah schedule schedule tradisional itu artinya materialnya itu membusuk rusak itu adalah saat reuni saat reuni saat anak suku silah Pak Filipus datang untuk memperbaiki rumah adat atau lopo semuanya lopo lemah bulat ada dua itu lopo atau lemah bulat yang di upacarai bersama disengkuyung bersama atau apa istilahnya didukung bersama sehingga bisa berdiri nah di saat sustisi saya juga punya temuan ketika rumah suku itu tidak terawat sampai rusak berlarut-larut sampai rusak hancur kita bisa melihat itu adalah indikasi ada konflik disitu jadi kalau Bapak Ibu nanti ke desa ke kampung lihat rumah adatnya tidak terawat tapi ada satu yang terawat sekali itu ada indikasi ke sana mungkin bisa dipersuasi atau bagaimana supaya tradisionalnya bisa kembali memang sulit juga tapi itu ada indikasi bahwa ketika rumah adat suku ini kotor bocor lalu sudah terawat terus rusak dan sebagainya itu ada masalah di situ setuju Pak Filipus jadi ada schedule tradisional yang berangkat dari material lokal makanya ketika jadi tiang lopo itu dari beton kapan ini mau ada reuni cari kayu rame-rame nyanyi-nyanyi dari utan dibawa ke situ tidak ada ritualnya hilang efisien memang itu bisa dilanjutkan itu Pak Sidanta berikutnya pertanyaan dari Ibu Ema Yunita kepada Pak Jarod pertanyaan kenapa mata airnya disebut mata air suci dan apakah pembagian mata air menurut posisi seperti dijelaskan tadi juga berhubungan dengan struktur sosial masyarakatnya cukup Pak itu pertanyaannya orang kain ban itu sangat struktural menurut saya ada aturan struktur jadi ada suku Basan itu paling tinggi kedua suku Timur itu berlaku di mana-mana jadi tadinya saya enggak tahu dia yang minum selalu minum dia lebih dulu lalu kok ini lalu kok ini saya niteni aja ternyata urutan minum pun mengikuti pola itu Basan dulu minum Timur tahu selalu Kony kemudian Nel baru yang lain nah sekarang karena saya itu dianggap salah satu anak kain baun dianggap orang terhormat disitu saya minum lebih dulu biasanya malahan kemarin waktu tahun 2018 baru yang lain ini bentuk penghormatan itu dari segi urutan dari segi yang lain akan terjadi seperti itu mata air suci juga begitu Basan dicarikan yang lebih tinggi atau waktu itu memang karena dia datang paling awal jadi ini orang kain baun ini kan berkumpulnya bertahap Basan lebih dulu datang dia dari pantai utara dari tepi pantai tepi laut datang ke situ lalu datang lagi yang lain kok gak enak sendiri lalu ada dari Basan ini yang mencari teman suku cari oh timur diajak lalu bergabung suku yang lain begitu ini lalu urutannya seperti itu kebetulan waktu itu urutannya Basan lebih dulu yang datang ke situ timur berikutnya jadi kayak apa ya kalau di perguruan silat itu ada kakak senior junior dan seterusnya itu seperti itu itu berlaku jadi itu berlaku abadi secara peristiwa masa lalu yang akan menjadi perdemuan masa kini demikian Bu Mbak ya terima kasih Pak Jarod berikutnya pertanyaan dari Pak Mokhtar Pak Mokhrir Pak Mokhris itu ditujukan kepada Pak Filipus ruang luar masyarakat timur apakah ada seperti tempat untuk melakukan seremonial adat atau tarian adat kalau kesamanya dengan yang ada di Werebu apakah hanya bentuk atap atau bentuk ruang dalamnya juga sama beda itu yang kepada Pak Filipus silahkan Pak baik terima kasih Pak Mokhris mungkin sekali lagi saya sampaikan bahwa permukiman orang dawan itu memang berbeda dengan pola permukiman kita di beberapa tempat di Flores yang sangat jelas pola permukiman mereka ini adalah permukiman yang acak kelihatannya mengelompok tapi mengelompok acak lalu pertanyaannya apakah ada ruang luar ruang luar itu tadi sebatas di depan rumah atau di antara tiga rumah yang dijelaskan Pak Jarod tadi itu ada Lopo ada umekububu di bagian belakang atau rumah suku dan rumah tinggal mereka masa kini yang rumah persegi tadi itu ruang di antara itu biasanya digunakan untuk melaksanakan ritual jadi kalau konsep ruang terbuka yang luas seperti di Ngada di Manggarai yang di Wairbo itu misalnya itu di apa di kawasan dawan itu kita tidak temukan bahkan saya sedang mengupayakan untuk mencari karena kelihatannya konsep rumah orang dawan ini kan ada kemiripan dengan konsep rumah orang Bali sebagai contoh Lopo itu satu ruang ruang penerima lalu umekububu juga ada satu ruang ruang untuk perempuan dan rumah tinggal yang di sebelahnya saya berupaya di beberapa tempat untuk menemukan apakah ada nama ruang yang melingkupi tiga tipologi bangunan ini ternyata tidak ada di kain baun malah dijawab yang mereka tentukan itu adalah tempat untuk lima rumah suku itu itu yang mereka tentukan jadi tidak ada pembagian ruang di antara suku A suku B dan suku C itu yang menjadi masih menjadi pertanyaan saya sampai sekarang tentang konsep ruang mereka kalau dilihat tadi ada kemiripan dengan rumah orang Bali ada Lopo ada umekububu atau umekububu rumah marga tadi dan rumah tinggal ini dimiliki oleh satu suku tapi ruangnya itu disebut apa itu yang sampai hari ini saya belum bisa temukan dengan baik karena memang belum ada jawab yang pasti tapi kalau ruang luar yang dimaksud untuk upacara adat itu adanya tadi di depan rumah terutama di sekitar tiang persembahan yang tadi yang disebut haumonev itu adalah ruang terbuka untuk upacara yang tadi dijelaskan Pak Jarot haumonev itu adalah tempat upacara di luar rumah terutama untuk kaum lelaki atau laki-laki yang kemudian nanti akan dilanjutkan dengan kesehatan di dalam rumah atau kebaliknya jadi kalau konsep ruang besar seperti kita di ND yang ada kanganya atau di Sumba dan Natar itu agak sulit di daerah timur ini terutama dawan untuk suku dawan saya belum menemukan satu ruang dengan konsep yang sangat besar tapi terbatas ada selalu ada ruang untuk upacara yang ditandai oleh titik-titik upacara tadi haumonev itu sendiri tidak hanya ada di rumah adat yang pusatnya tapi juga rumah tinggal biasa karena haumonev itu juga sebagai lambang untuk apa ya tanda untuk saudaranya yang meninggal di tempat lain ditandakan dengan haumonev di depan rumah itu jadi tidak hanya untuk upacara adat jadi untuk juga untuk menanda sesuatu begitu saya kira itu Pak Muklis jadi ruang untuk upacara iya ada tapi tidak sebesar ruang terbuka yang ada di daerah kita di Flores atau di daerah Sumba saya kira itu saja Pak Sidarta saya kembalikan ya terima kasih ini berikutnya dari masih dari Pak Muklis saya boleh nampakkan Pak jadi ini ada juga pertanyaan untuk Pak Jaros sekalian oke oke ya pertanyaan Pak Muklis demikian apakah ada berapa jenis lopo di kampung adat kain bawah yang beda bentuk yang membedakan dari sisi arseptus seperti apa dan fungsi selain seremonial adat apakah fungsi keseharian lopo juga dipakai itu tambahan pertanyaan untuk Pak Jaros silahkan Pak Jaros ya saya sedikit nambah yang Pak Lipus tadi yang tadi sebelumnya silahkan di kain bawah itu saya hanya menemukan ada dua tempat luas yang bisa dipakai untuk upacara yaitu di depan gereja dan di sekolah itu hal yang biasa bisa ada tapi yang selalu ada di gereja sehingga ritual adat itu kan selalu mulai dari rumah adat diakhiri dipuncaki puncaknya ada di gereja jadi demokrasinya begitu dari adat suku Foni dulu lalu ke suku Taos kemudian ke suku Timur diakhiri di suku Basan setelah seluruh suku itu sepakat di bawah dalam isa kudus diberkati di gereja dideklarasikan seluruh umat karena disini orangnya semuanya katolik 100% jadi kebetulan begitu nah selalu seperti itu tempat upacaranya yang ada seperti itu kemudian yang Pak Moklis tadi pertanyaannya apa ya Pak? lupa ya Pak oh ya sebentar saya ulangi ya disingkat Pak ya jadi apakah ada berapa jenis jenis lupu di kampung adat kain bawon yang beda bentuk ya yang beda bentuk sama gak ada bedanya karena mereka berangkat dari sebuah model yang sama jadi ruang terbuka tiangnya empat lalu di atas untuk menyimpan padi dan biji-bijian konsepnya hanya begitu lalu wujudnya bisa tiangnya jadi kota atau apa itu gak masalah ya tapi apa namanya polanya sama bahkan ada halabina yang diganti dengan pasangan bata jadi gak bisa dipindah-pindah halabina itu padahal maunya dipindah-pindah bisa fleksibel gitu ya tapi secara arsektur ada yang membedakan gak Pak? atau sama kalau dari dari pola desain gak ada sama persis tiangnya empat selalu begitu lalu ada kesarian juga dipakai ya Pak ya kesarian dipakai upacara adat juga dipakai bahkan waktu saya disana itu ada konflik ya anak muda berkelahi gitu ya diselesaikan diselesaikan di halabina pokoknya orang dawan itu Mbak Sopi berdoa bersama minum Sopi bersama selesai masalahnya seperti itu jadi sebenarnya sederhana sekali kalau konflik disana itu diselesaikan dengan Sopi minum anak lokal kemudian tentang acak tadi saya agak terlalu saya tambahkan informasi ya di Kain Baun itu kelihatannya kebun itu luas ya tetapi setelah saya telusur mereka punya nama Pak kebun bagian ini namanya apa namanya apa saya punya petanya tetapi tidak tidak aktual petanya peta skematis ya mereka ada tradisi bertani berpindah jadi kalau bulan Januari misalnya ada petunjuk nenek moyang ya kepala suku Taus ngomong kita akan bertani di kebun yang bagian sana dengan nama kebun ini kebun ini itu kebun keluarga jadi semua akan ke sana yang keluarga akan menggarap kebunnya lalu dibantu oleh keluarga lain kebersamaan tidak boleh di tempat lain karena nanti nenek moyang marah itu ada di sana tahun berikutnya kita pindah kemana tahun berikutnya kita pindah kemana itu ada ritual perpindahan siklus jadi orang Kain Baun menamai makanya menurut saya couplingnya jelas tapi yang mereka hanya mereka yang tahu tahunya dari mana ada tanda-tanda istilahnya batas alam ada pohon umur panjang ada batu ada apa gitu itu semua orang Kain Baun tahu bahwa ini kebun ini namanya ini miliknya keluarga ini itu tahu semua ya maka ketika orang berpindah mendirikan rumah mungkin petatanannya hanya sederhana seperti itu tapi dia tinggal di coupling keluarganya selalu begitu orang yang pindah ke desa terbaru juga begitu kamu terletak disini ada coupling keluarga disitu semuanya sudah ada tatanannya sebenarnya tetapi memang tidak seperti di kota ya ada garis couplingnya itu gak ada mereka umur panjang dan seterusnya lalu diberi nama sesuai dengan macam-macam ada peristiwa disitu kasih nama ada jenis tanah putih kasih kebun ini bernama coupling disitu namanya kebun tanah putih dengan listrah lokal dan seterusnya itu ada Pak jadi lengkap sekali demikian Pak ya berikutnya pertanyaan dari Bapak atau Ibu Lintu tulis Tiantoro ini tidak ditujukan kepada saya Pak pertanyaan demikian apakah rumah tersebut ditinggali satu keluarga atau banyak keluarga bagaimana kalau ada anak yang menikah apakah mengikuti anak ala laki atau perempuan kalau membuat rumah baru posisinya ada di mana mungkin saya persilahkan Pak Filipus untuk menjawab lebih dahulu baik terima kasih untuk kepermukiman rumah ya rumah orang dawan sejauh penelitian yang kami lakukan itu kami jarang menemukan di dalam satu rumah itu terdiri dari beberapa keluarga itu jarang itu beda dengan di Flores di Manggarai katakan di rumah yang mirip dengan ini tadi dia satu rumah itu bisa sampai 12 keluarga di dalam satu rumah mungkin karena dimensinya sedangkan untuk yang di dawan ini mereka ini kan menikah ikut laki-laki ya untuk yang perempuan otomatis yang perempuan tadi masuk ke rumah laki-laki tetapi biasanya dia nanti akan membangun rumah tentu sesuai dengan yang tadi dijelaskan Pak Jarod kalau dia anak pertama kira-kira nanti dia di mana karena dia anak yang penting ini di dalam suku dawan yang tadi sebagai penandanya itu adalah tiang rumah untuk yang sulung itu yang laki-laki hanya satu itu diberi penghormatan tentu tidak langsung bangun di dalam coupling yang sama karena mereka juga yang tadi juga digambarkan oleh Pak Jarod mereka punya coupling yang cukup luas tapi pasti di sekitar kampung itu jadi itulah yang menyebabkan juga mengapa kemudian permukiman itu berkembang kemana-mana jadi ini konsep-konsep yang sebenarnya yang menyebabkan kelihatan dari satu permukiman awal yang agak kecil kemudian berkembang menjadi besar dengan apa yang tadi saya jelaskan di awal dan kemudian tentu sesuai dengan kekuasaan hak ya hak mereka terhadap tanah yang ada di dalam kawasan itu yang kain baun tadi ada seribu hektare itu adalah lahan yang di luar itu berarti menjadi persoalan memang sejauh ini saya tidak pernah mendengar di daerah lawan ini ada perebutan tanah ya tidak ada selain di flores yang sering ada sumbang tapi di lawan ini saya tidak mendengar ada perkelahian atau pembunuhan akibat perkara tanah jadi konsep seperti itu jadi yang pasti saya tidak temukan ada satu rumah yang ditempati oleh beberapa apa keluarga ya ya itu kalaupun itu terjadi biasanya hanya sementara bahkan ada aturan ini hebatnya juga mungkin tadi ada urusan dan gereja bahkan di sana itu ada aturan kalau ketika gereja itu masuk orang yang mau berumah tangga dia harus siap secara fisik lebih dahulu yang dimaksudkan siap secara fisik itu adalah dia harus punya rumah laki-laki itu harus punya rumah jadi mungkin ini juga dorongan yang memperkuat kehidupan sosial budaya mereka yang memang perempuan itu ikut laki-laki tetapi ada kewajiban dia untuk mendirikan bangunan bahkan ada kebudayaan yang unik itu di daerah botipa di TTS itu orang yang menikah itu memang salah satu syarat pertama itu dia harus punya rumah ya punya rumah rumah yang dalam artian ini adalah rumah untuk tinggal dia berdua dengan istrinya saya kira itu jadi konsep mereka seperti itu ya silahkan ya baik ya Pak Zara silahkan tambahkan oke prinsipnya di kain baun itu satu rumah dengan tiga tipe itu hanya untuk satu keluarga jadi rumah bulat itu lalu ada lopo dan rumah skimpat itu kan satu rumah keluarga gitu ya nah itu satu keluarga yang dibangun pertama adalah rumah bulat dengan cara bagaimana mencari batu suci tiang suci dengan petunjuk nenek moyang dengan upacara kemudian letaknya dimana itu juga menurut nenek moyang jadi ya kebetulan saja mungkin nenek moyang itu menunjukkan di kaplingnya keluarga bukan di kaplingnya suku lain gitu ya kebetulan saja nenek moyang itu menunjukkan itu persis di kaplingnya keluarga kamu letakkan rumah bulat di sini titiknya itu ikut campur nenek moyang dalam upacara mulai dari cari batunya cari tiang suci menentukan kapling itu masih dilakukan dengan cara-cara spiritual lalu setelah rumah bulat terbangun barulah bikin lopo setelah lopo terbangun barulah bikin rumah skimpat jadi bukan rumah skimpat dulu yang dibangun tapi dari rumah bulat dulu itu yang paling dasar jadi itu hanya untuk satu keluarga nanti kalau menikah anaknya ya akan pindah lagi keluar dari situ seperti itu Pak ya ini berikutnya dari Bapak Subair Batu Dokdo pada ditujukan kepada Pak Jarod dan Pak Filip demikian ini urayanya ya jadi mengenai domain perempuan pada hunian tadi Pak Filip mengembangkan bahwa umelopo disebut juga rumah Atoni rumah laki-laki dan ume gugut atau ume divi rumah perempuan dan Pak Jarod juga menyebutkan rumah bulat untuk perempuan termasuk keberadaan janda atau perempuan ada apa adanya dua tiang luar dan galang sebagai orientasi spiritual ya dari masemini menurut Pak Filipus dan ada tiang-tiang laki pada bagian luar serta tiang perempuan pada bagian apakah juga menegaskan domain perempuan dan laki-laki lalu juga disebutkan di sini Pak Jarod juga melihat halaman sebagai domain perempuan dengan menunjukkan aktivitas mama-mama menenun nah dalam hal ini berharap ada penjelasan dari ketua narasumber dari Pak Jarod dan Pak Filipus Pak Jarod silahkan Pak iya domain itu ada ya tapi fleksibel juga dalam arti begini ketika laki-laki pulang perempuan kan masuk ke rumah bulat laki-laki akan tinggal di lopo lalu muncullah domain laki-laki dan perempuan disitu sangat tegas ketika laki-laki pergi lalu itu menjadi kekuasaan domain si perempuan dalam arti ikut mengawasi dan seterusnya itu yang terjadi kalau itu berulang-ulang maka kita bisa mengatakan bahwa ternyata ada yang selalu teratur bahwa kuan kuan itu permukiman itu lebih didominasi sebagai ruang perempuan sementara kebun dan hutan itu berlapis kebun di luar kuan di luar permukiman lalu di luar lagi adalah hutan desa nah itu jarang sekali dulu karena dulu zaman perang dulu itu jarang sekali perempuan yang ke kebun karena masalah keamanan bahkan ke hutan itu jarang sekali tapi sekarang tidak masalah sehingga di zaman dulu yang namanya domain laki-laki perempuan itu sangat ketat sekarang sudah fleksibel perempuan ke kebun ikut jagung dan seterusnya jadi sudah ada perubahan prakteknya tapi secara konseptual masih tetap kemudian tentang apa namanya orang kain bahari itu selalu melakukan selain ritual juga nyanyi menari makanya menari pun terjadi di kebun terjadi di alaman desa terjadi di mana-mana ketika upacara terjadi jadi ruang untuk berkegiatan secara massal itu muncul di mana-mana ketika disitu ada aktivitas ritual menanam padi itu dianggap sebagai ritual juga karena nenek yang terlibat ada siklus pertanian ada beberapa tahapan yang ditulis oleh Pak Willem Foni itu itu ada beberapa tahapan dari mulai membakar kebun sampai panen itu ada tahapan-tahapannya semuanya pakai ritual jadi penuh dengan ritual sebenarnya sehingga ritual itu jadi mana-mana karena kebunnya berpindah maka tahun ini ritual dimulai di bakitola mana bakitola itu tempat upacara altar semacam altar altar di luar di luar rumah tapi di kebun altar disitu diresmikan sebagai tempat upacara maka disitu selalu menjadi area aktivitas ritual dan tadi menyanyi dan seterusnya baru melakukan yang aktivitas pertanian secara teknis jadi tidak ada yang permanen tapi berpindah-pindah dan mereka berpindahnya selalu tetap sebenarnya ketika di bakitola disini pindah ke tempat lain ya disana lalu tidak terawat lalu disini lebih terawat dan seterusnya nanti pindah tempat lain lagi seperti itu jadi sangat fleksibel ruang untuk aktivitas semacam itu monggo Pak Pak Filikus silahkan Pak baik terima kasih Pak jadi sebetulnya kalau dipertanyakan apakah ada domain perempuan sebetulnya dari sisi tipologi dalam arsitektur Dawan tadi sangat jelas jadi Lopo itu memang identik dengan ruang untuk laki-laki meskipun tidak berarti perempuan tidak boleh ke situ tapi dia sebetulnya simbol laki-laki atau kehadiran laki-laki itu ada di Lopo sedangkan yang rumah bulat atau yang sering secara umum oleh masyarakat Dawan sebagai umek bubu itulah domainnya perempuan yang paling dominan kenapa? karena disitu ada dapurnya disitu tempat memasak yang kedua juga tempat menyimpan hasil panen selain di Lopo Lopo itu kan ada dua fungsi ya pertama untuk tempat terima tamu istirahat atau untuk bermusawara di bagian bawahnya di bagian atas itu untuk menyimpan hasil panen jadi itu domain perempuan pasti ada jadi dalam kaitan dengan kehadiran dua tipologi arsitektur itu dari fungsi sebenarnya secara umum seperti itu tetapi dalam keseharian kalau tidak ada kegiatan lain di Lopo oleh laki-laki maka ibu-ibu atau para wanita tadi bisa menenun bisa membersihkan hasil panen dan seterusnya di tempat itu tapi ketika acara-acara adat pasti yang menduduki pertama itu nanti adalah laki-laki lalu nanti ada bagian di Lopo itu juga yang tadi nanti juga akan menjadi bagian ruang dari perempuan itu juga ada di situ jadi itu kurang lebih jadi yang secara fisik dua itu terpisah yang umbe bife atau rumah perempuan itu identik tadi maka adanya di umbe kebubu atau rumah bulat istilahnya pajaro tadi sedangkan yang laki-laki itu ada di Lopo itu yang dimaksudkan dengan domainnya domain perempuan dalam artian juga tidak berarti dalam dua ruangan ini sama juga dengan di umbe kebubu tadi tidak berarti laki-laki tidak boleh masuk ke situ tidak itu tadi ada contoh gambar dari Pak Carot yang memperlihatkan suasana di ruang dalam di dalam ruang dari umbe kebubu yang ada laki ada perempuan saya kira saya kira itu tetapi secara konseptual arsitektur dalam kebudayaan orang dawan Lopo itu memang diutamakan untuk lelaki sebetulnya jadi kurang lebih kalau di ND itu ada Kedah Kedah itu tempat untuk laki-laki mirip juga tidak berdinding untuk Musawara bahkan disana hampir haram untuk perempuan untuk boleh masuk ke dalam ruang yang disebut bangunan disebut Kedah itu karena disitu tempat Musawara untuk para pengambil keputusan yang mereka sebut dengan Musalaki saya kira itu Pak terima kasih Pak Jarod ada pertanyaan dari Prof. Yusep apa bedanya asektur vernacular dan asektur tradisional saya itu malah mau bertanya Prof. Yusep saya saya enggak membedakan secara tajam seperti itu artinya begini karena pendekatannya secara induktif lalu menggunakan kacamata lokal meskipun kita juga dididik secara arsitektural itu saya mencoba menjelaskan yang ada disitu dengan cara berpikir mereka gitu ya nah sebenarnya bisa juga saya menjelaskan dengan cara berpikir yang lain dalam arti menggunakan pendekatan yang diberikan di kampus misalnya tapi waktu itu enggak saya lakukan jadi saya agak konsisten mencoba konsisten bahwa ini ini lahir dari suatu kandungan budaya yang seperti itu jika kalau mau dijelaskan ya penjelasan pertama paling tidak harus dengan seperti itu nah mungkin kalau mau diteruskan akan menjadi suatu analisa yang sangat tajam dan barangkali lebih universal karena temuan saya kan juga hanya teori lokal bukan teori universal lalu bisa dibedah dengan kacamata cara berpikir asetektural yang berbeda maka bisa di di pertajam ini penakular itu kalau yang saya yakin penakular itu semuanya dari dari sepuluh berdaya lokal mulai dari knowledge-nya nilai-nilainya mulai dari yang lain-lain sampai wujud benda itu diolah di apa dikelola dikembangkan diciptakan dengan hal yang sifatnya lokal lalu yang tradisional barangkali persoalannya adalah apakah itu menjadi tradisi apa tidak kalau itu jadi tradisi dalam arti ada sesuatu yang diturunkan terus-menerus dan polanya selalu tetap ya mungkin kita bahwa berikutnya bisa mengatakan bahwa ini sudah menjadi tradisi asetektur penakular yang sudah menjadi tradisi di situ tapi bahwa yang sekarang muncul ini dihasilkan dari suatu konteks sosial budaya yang ada itu penting ditegaskan jadi bahwa nenek moyang selalu terlibat dalam setiap kegiatan ini kan nggak bisa dijelaskan dengan teori asetektur yang kita pelajari di kampus ini hanya bisa diyakini atau bisa diakui atau bisa dipahami ketika kita melihat cara berpikir yang memang mendasari proses itu kenapa harmonif tiangnya tiga ini kan berkaitan dengan cara berpikir mereka di situ tadinya saya nggak tahu apakah dulu sebelum ada agama katolik ini mereka sudah ada tiang harmonif saya belum menelusur ke sana tapi yang jelas bahwa mereka saya melihat itu ada sintesis antara agama lokal dan agama katolik bahwa ada Tuhan kalau ada nenek moyang ada nama Pak Martin sudah meninggal dia mengatakan kami itu bisa atau tahu bahwa di atas nenek moyang itu ada sesuatu tapi kamu belum bisa menyebut apa atau siapa ketika gereja datang kadangkali mereka mendapat inspirasi kalau gitu kita sebut saja Tuhan misalnya ini saya nggak menelusur secara khusus memang bahwa saya menangkap filosofinya seperti itu ada Tuhan Allah ada nenek moyang ada para pemimpin atau kepala suku masuk dalam simbolisme yang homonef itu lalu menjadi sesuatu yang bisa dipahami dengan sublet pandang lokal gitu ya itu Pak jadi mungkin saya harus belajar dari Prof. Josef ini bedanya foto nanti begini Pak pada akhir Prof. Josef memberikan tanggapan Prof. Josef bisa memberikan apa pencerahan lagi di pertanyaan itu ya berikutnya ada pertanyaan dari Bu Maria Hidayatun pada disini disebutkan Pak Josef menjelaskan lebih banyak ke penjelasan sosial budaya atau antropologis apakah penjelasan tentang sektor lokalnya juga bisa dijelaskan penjelasan antropologisnya artinya mulai dari persiapan tapak sampai bangunan berdiri tanpa meninggalkan makna yang ada di dalamnya tentunya termasuk di dalamnya itu material dan bagaimana mengatasi terhadap masalah desain bangunannya itu Pak Jara pertanyaan ya memang riset saya itu enggak masuk ke sangat detail seperti itu ya jadi misalnya upacara mencari batu suci bagaimana itu enggak enggak sampai detail tapi bisa dilihat sebenarnya polanya pasti anak manten baru ini penanteng yang akan mencari batu suci pasti dia akan berdoa di rumah bulat orang tuanya pasti minta doa di situ berdoa di situ dengan upacara upacaranya sebenarnya hanya menyembeli ayam ya secara keluarga lalu doa ada yang memimpin kepala sukunya jadi kalau anaknya ini Taus ya yang memimpin Taus lalu ada anak laki-laki pertama dari keluarga itu yang namanya Atoin Amaf Atoin Amaf itu laki-laki paman ya paman yang dia akan jadi kalau misalnya akan menikah yang menikahkan itu bukan orang tuanya tapi pamannya paman itu adalah kakak atau saudara ibu ya nah ini Atoin Amaf ini laki-laki pertama dari suatu keluarga itu menjadi sosok yang penting dia menjadi apa ya titik hubung antara dunia manusia dengan dunia nenek moyangnya ya semuanya semuanya lewat itu dia makan dia menjadi orang suci dia kalau menerima lamaran Atoin Amaf atau paman ya bukan orang tuanya bukan ayahnya tetapi saudara dari ibunya laki-laki ya entah dia anak pertama atau anak sulung atau anak bungsu kalau anak sulung gak ada pasti ada lagi-laki ya itu dianggap Atoin Amaf ya lalu dia akan menerima itu dia adalah kunci ya nah itu menjadi penting disitu sehingga upacaranya sebenarnya bisa diprediksi ya polanya selalu tetap kok depan batu suci yang beli ayam doa ya makan bersama lalu bergerak mencari tempat dimana batu suci akan ditemukan nah yang ini yang saya gak ingin ikuti atau tidak punya informasi lebih lanjut hanya ada informasi bahwa nanti akan ditunjukkan nenek moyang nah setahu saya ditunjukkan nenek moyang itu dengan hewan saya pernah ikut upacara mengunduh madu doa disitu di bawah pohon itu lalu orang kain bohon mengatakan eh ini usi taus sudah datang ini karena yang menanam pohon ini dulu namanya kepala suku taus usi taus sudah datang apa tandanya ada belalang nempel di pohon itu lalu mereka berdoa terus meyakini bahwa sungguh-sungguh usi taus itu datang dan memberi izin untuk mengambil madu disitu nah ada juga orang yang mencari tempat meninggalnya seseorang di flores misalnya datang kesana ada pacara lalu nanti ada hewan yang mendekati suatu batu nah itulah batunya dibawa pulang disimpan di rumah ditaruh di bawah omonef sebagian nisan jadi mereka masih menggunakan cara-cara apa tradisional spiritual untuk menemukan hal yang sifatnya sakral sifatnya penting bagi kehidupan manusia sehingga tadi batu suci atau tiang suci ditemukan dengan cara itu termasuk menentukan coupling ada istilah penting di kain bawah yang namanya coupling kita bilang coupling bahasa Inggris kalau Indonesia kan lahan di kain bawah disebut kintal kintal namanya jadi setiap keluarga itu punya kintal kintal-kintal masing-masing gak tahu Pak Filipus nemukan apa enggak tapi ada istilah kintal kintal itu seperti lahan lahan itu sama dengan lahan kintal-kintal saya menemukan istilah itu jadi itu akan ditunjukkan kintalnya dimana kamu akan tinggal ditunjukkan ya tadi mungkin dengan belalang atau apa gitu ya kupu-kupu atau apa dia ketika nempel disitu nah disitulah diyakini sebagai tempat yang ditunjukkan oleh nenek moyang nah ini kan gak bisa dijelaskan dengan cara ilmu arsitektur yang kita pelajari tapi saya ngikutin aja bahwa mereka sangat meyakini itu karena muncul dari suatu proses ritual begitu Pak Sidhara ya ini saya beri kesempatan ada satu pertanyaan tadi banyak pertanyaan tapi saya melihat waktu yang sudah dijadwalkan oleh Amitya ada saya menambahkan satu pertanyaan lagi dari Mas Igi jadi Mas Igi itu menanyakan berkaitan kelanjutan dari pertanyaan Pak Mukbis untuk melengkapi materi asektor dawan hari ini yaitu tentang orientasi dari masing-masing masa bangunan rumah dalam asektor dawan dan bagaimana relasi antara rumah tersebut dalam satu perkampungan dawan ini bisa dijawab oleh Pak Filipus silahkan Pak baik terima kasih Pak Sidharta jadi ada orientasi itu bagi orang dawan itu memang tadi ada yang saya sebut ada orientasi spiritual orientasi spiritual itu menurut saya adalah orientasi yang paling penting terhadap haumonef jadi pintu depan rumah selalu mengarah ke haumonef itu dimanapun letak rumahnya pasti itu menjadi orientasi utama jadi ruang tiang persembahan yang ada di luar rumah itu menjadi orientasi utama tetapi juga ada orientasi ke tempat yang tadi disebutkan oleh Pak Jarot itu ke tempat awal permukiman leluhur mereka itu juga ada lalu ada juga yang berorientasi misalnya tadi kan saya sebut ada anak suku atau subsuku atau dalam satu suku itu ada ada anak-anak turunan-turunan suku yang sama dia berorientasi ke rumah induk itu juga ada ke rumah induk katakanlah suku basan tadi itu rumah-rumah turunan dari suku basan itu biasanya diorientasikan ke rumah pokok atau rumah suku basan itu juga yang kita temukan di Kain Baun tapi yang paling umum dari semua permukiman apa rumah yang ada di suku Dawan yang paling umum itu berorientasi ke tempat yang tadi saya bilang orientasi spiritual itu homonef itu yang ada di depan rumahnya itu yang selalu letaknya homonef ini ada di antara kalau ada lopo maka dia anda di antara lopo dengan di belakangnya itu ada rumah bulat istilahnya Pak Jarot tadi atau saya sebut sebagai umek bubu itu dia letaknya di situ sehingga lopo di situ ada di depan kalau tadi sempat disinggung oleh Pak Jarot ada yang di belakang sebenarnya yang benar itu posisi lopo itu selalu di depan itu yang paling umum jadi kenapa lopo kemudian pindah di bagian belakang itu ada satu persoalan baru ketika ada istilah di tahun 1980-an itu ada program yang disebut program rumah sehat yang dimaksudkan rumah sehat itu adalah rumah berbentuk persegi tadi apakah dia beratap pelana atau atap risai kemudian rumah ini dianggap rumah sehat dia didirikan di depan rumah-rumah yang tadi saya sebut lopo ume kebubu ataupun rumah suku sehingga seolah-olah yang paling rumah yang dianggap rumah sehat itu adalah rumah baru yang berbentuk persegi itu jadi itu konsepnya yang baru jadi itu sebenarnya saya lebih melihat sebagai suatu paksaan paksaan kepada masyarakat untuk menerima apa yang diukur oleh pemerintah atau dalam kehidupan kita di kehidupan arsitektur itu bahwa rumah yang sehat itu harus ada jendela pintu yang jelas padahal di sisi lain sebetulnya aktivitas manusia yang menentukan apakah memang kita harus ada jendela atau tidak misalnya di rumah-rumah tradisional apa rumah-rumah adat ini di wilayah Dawan ataupun di Flores atau dimanapun aktivitas mereka siang hari itu lebih banyak di luar rumah sehingga malam hari lebih banyak untuk istirahat saya masih ingat istilahnya Prof. Yosef itu rumah itu di malam hari identik dengan tempat menyimpan badan jadi sama dengan tempat menyimpan hasil panen menyimpan barang jendela itu tidak dibutuhkan terlepas bahwa setiap arsitektur itu pasti ada negatifnya ada kurangnya itu pasti misalnya rumah-rumah adat kita itu kan berlantai tanah itu pasti debu tetapi dari sisi aktivitas tadi mereka tidak selalu di dalam rumah sepanjang hari mereka aktivitasnya malah siang hari di tempat terbuka di mana lopo di bawah pohon bahkan di timur ini ada satu bangunan yang disebut sane sane itu pondok itu mereka buat terbuka tanpa dinding bisa di halaman rumah atau di samping saya kira itu Pak Sidarta saya kembalikan saya pikir saya pikir waktu ini sudah sedemikian cepat berlaru boleh boleh apa Pak 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 Jaro sebesar di sini mau diberikan kepada Prof. Yosef silahkan tentang orientasi di kain bawah itu tidak terlalu penting secara fisik tapi secara spiritual sudah dikatakan Pak Filipus suku Timur berasal dari Timur Leste selalu dia menghadapkan rumah sukunya pada saat ritual menghadap ke sana suku bahasan karena dia sudah menganggap bahwa benuk kain bawah adalah orientasi lalu rumah sukunya itu menghadap ke situ rantai spiritual Pak Willem Foni ini saudara saya yang tinggal di Kupang dia menganggap bahwa rumah ideal adalah di desa maka dia mengatakan rumah saya ini di Kupang meskipun lebih bagus dari yang di desa itu adalah pondok nah ini orientasi spiritual tidak secara fisik gitu tidak secara fisik harus diorientasikan ke arah sana pakai kiblat dan sebagainya enggak tapi secara spiritual dia mengatakan rumah saya ini hanya pondok rumah ideal saya ada di rumah suku Foni yang ada di Kain bawah gitu Pak terima kasih terima kasih kalau kita kalau kita melihat posisi kita sebagai orang-orang dari dunia arsitektur mengapa saya mengatakan luar biasa karena presentasi hari ini diawali dengan pembicaraan dan penceritaan bangunan di dalam penceritaan itu ada morfologinya ada tipologinya ada konstruksinya ada macam-macam tetapi adat dan budaya sama sekali enggak disinggung oleh Pak Bilipus nah adat dan budaya baru disinggung oleh penyaji yang kedua yakni Pak Jarod Purbadi tetapi Pak Jarod juga tidak mentah-mentah 100% bicaranya itu adat dan budaya saja enggak beliau menyampaikan materi adat dan budaya yang dikaitkan kepada bangunan bangunannya nah apa yang kita bisa saksikan sebetulnya apa yang telah disampaikan oleh Pak Bilipus sebagai pengetahuan pengetahuan formal bendawi bendawi kemudian di dialogkan dipertemukan dengan pengetahuan pengetahuan budaya dan adat pertemuan keduanya inilah yang kemudian menghasilkan apa yang kita sebut sebagai arsitektur yakni arsitektur adalah bangunan yang berbudaya bangunan yang beradab bangunan yang bermakna bangunan yang simbolik bangunan yang representasional tapi bukan sembarang bangunan nah bagian-bagian terakhir dari penyajian Pak Jarot sebetulnya secara tidak langsung memberikan pembenaran bangunan terhadap materi-materi formal menjadi materi-materi yang berkualitas jadi materi-materi formal menjadi materi-materi spatial spiritual dan macam-macam pokoknya tapi menjadi tidak semata-mata bangunan bangunan yang X bangunan yang lebih itu saja sebetulnya dan intinya arsitektur Nusantara itu sebetulnya juga di sana mulailah kita dengan bangunan karena apa? karena arsitektur itu urusannya bangunan nah satu hal lagi yang juga menarik untuk kita catat bersama dari pertemuan hari ini adalah penegasan dari Pak Jarot bahwa segala cerita kain baumnya itu adalah dari kurun waktu yang tertentu kurun waktu yang tertentu sehingga cerita yang panjang kali lebar dari Pak Filipus itu kemudian diberi kerangka waktu oleh Pak Jarot menjadi pengetahuan arsitektur Nusantara bukan arsitektur Nusantara zaman kuno bukan ini adalah pengetahuan arsitektur Nusantara 2006 atau 2008 dimensi waktu menjadi berbicara kuat untuk menjadikan sebuah bangunan menjadi bangunan yang berkualitas bangunan yang bermakna bangunan yang adalah arsitektur ini yang saya katakan sebagai langkah-langkah yang ditempuh sehingga langkahnya ini disebut langkah-langkah arsitektur Nusantara dan jelas ini sangat berbeda dengan yang tadi diurekan oleh Pak Jarot sebagai arsitektur vernacular nah kalau ditanya lantas bedanya dengan tradisional bagaimana saya juga belum tahu tetapi yang saya ingat ini setengah guyon ya tapi jangan ditanggapi serius seingat saya semasa hidupnya Profesor Parmono Atmadi Universitas Gajah Mada itu arsitektur tradisional setelah Profesor Parmono Atmadi meninggal kemudian waktu kosong begitu lama sekarang muncul profesor-profesor baru termasuk Profesor Daryono ternyata di era Profesor Daryono yang muncul itu arsitektur vernacular jadi Gajah Mada rupanya bergeser dari berpikir tradisional ke berpikir tradisional vernacular tapi apakah kemudian Gajah Mada mampu menegaskan perbedaannya vernacular dan tradisional itu sebetulnya adalah kewajiban Gajah Mada bukan kewajiban saya untuk menjawabnya hal kedua yang juga tidak kalah pentingnya materi hari ini bicara tentang materi yang satu ada bangunan ibadah tingkat tinggi yang namanya gereja dua bicara tentang keraton tiga bicara tentang rumah bangsawan dan ada juga bicaraan tentang rumah rakyat setuju atau tidak itu yang kita baca itu yang kita saksikan di hari ini sehingga 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 bangunan yang kita omongkan hari ini mencakup mulai dari yang keraton sampai kepada rumah rakyat celakanya kita terjebak ke dalam cara berpikir kolonial kenapa walaupun kita punya keraton kita punya rumah bangsawan kita punya gereja kita punya masjid jamik maupun apapun yang kelas tinggi tapi kita memberi nama sebagai tradisional memberi nama sebagai vernacular sementara kalau kita lihat di arsitektur Eropa yang namanya keraton gak mungkin menjadi bangunan tradisional atau arsitektur tradisional semua keraton itu arsitektur yang di luar itu adalah bangunan tradisional nah kalau ikut Rappoport 1969 keraton rumah bangsawan masjid jamik katedral itu adalah grand design yang di luar itu adalah fork design atau tradisional design nah kita ini loh dibodohin oleh orang-orang Eropa itu kok ya mau gitu loh keraton Jogja keraton gawan keraton kain bau kita punya demikian banyak keraton di arsitektur kita tapi semuanya ditaruh di dalam tradisional dan kita mengamini itu kekonyolan kita gitu loh disini pula saya mengatakan arsitektur nusantara itu membuat pemberontahan gak mau dibegituin jangan lagi kita ngomongin tradisional dan maaf buat saya pribadi sebutan arsitektur vernacular itu menghinanya bukan main ini mengagetkan semua pihak karena apa karena erang Eropa sendiri bertengkar untuk mencari arti menogaskan artinya vernacular salah satu arti dari vernacular itu apa budak arsitektur vernacular itu arsitekturnya budak jadi arsitektur yang kita bicarakan di webinar UHO selama hampir setahun ini arsitekturnya budak ini penghinaan yang besar-besaran gitu saya tidak mengatakan penghinaan dari sebutan arsitektur vernacular enggak saya mengatakan sebagai penghinaan terhadap penempatan posisi arsitektur kita itu sebagai arsitekturnya budak ini yang ingin saya tegaskan dari dua penyakit dari materi yang buat saya itu sangat fundamental dan sangat penting dan saya sadar akan menimbulkan banyak pro dan kontra termasuk yang akan kontra dengan saya juga tidak sedikit oke sehingga pada posisi dasarnya mungkin Pak Jarod bisa membantu saya juga nanti ya dalam pembicaraan di dalam pengertian kita berasetekun nusantara itu kita bicarakan terlebih dahulu bangunannya dan jangan hanya satu bangunan tapi sejumlah bangunan sehingga kita bisa memperoleh rentang pengetahuan bangunan secara besar dari situ kemudian kita masuk ke dalam kemana bangunan itu perginya sehingga bisa disebut arsitektur supaya bisa disebut arsitektur bangunan itu harus bermakna harus beradab harus berbudaya nah ini kita ambil pengetahuan pengetahuan kebudayaan nah pengetahuan kebudayaan yang kita ambil perlu kita barengi dengan penegasan kapan karena apa arsitektur nusantara itu bukan arsitektur klasik yang mandek arsitektur nusantara itu arsitektur yang berubah nah hari ini kita berhadapan dengan arsitektur nusantara yang berubah di tahun 2006 saya kira demikian baik jadi oh ya terakhir lagi satu tambahan materi arsitektur nunggu dawam kita dan account bom membuat sebenarnya juga membuat kita punya kesadaran ternyata depan lopo kemudian berhadapan dengan umegubu itu pola yang nusantara loh ya lopo itu kalau di Toraja dari Alang ini rumah tinggalnya jadi Tongkonan di Batak jadi Sopo dan Bumah di Minang ada Rangkiang ada Bumah Gadang rumah berhadapan dengan rumah perempuan berhadapan dengan rumah laki-laki itu nusantara juga itu jadi gak perlu kita persoalankan laki perempuan enggak ini bukan persoalan hak tapi persoalan bagaimana masyarakat nusantara menghargai laki-laki menghargai wanita saya kira demikian Pak dan mohon maaf kalau ada kekurang sesuaian di hati ibu dan bapak terima kasih ya terima kasih Prof Yusuf ya memang kita harus penyadari ya bahwa asek tusantara itu satu warisan yang ini ya apa luar biasa yang bisa mengembangkan jadi diri kita sebagai orang Indonesia ya bahwa kita mempunyai kekayaan yang luar biasa selama saya juga mengikuti webinar ini dari awal sebisa mungkin mengikuti memang ya kita yang namanya apa ya hidup gak pernah kita berhenti untuk selalu belajar kalau ternyata gak segampang itu kita mengatakan bahwa kita sudah tahu segalanya dia sektur kita diusantara kita luar biasa sehingga makin banyak belajar makin kita tuh apa ya makin pengen tahu iya betul oke terima kasih untuk acara hari ini yang sangat luar biasa selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Arman silahkan Pak Arman terima kasih Pak Sidarta atas penduannya hari ini luar biasa bapak ibu sekalian baik kepada narasumber kita Bapak Insinyur Filipus Jaraman MT terima kasih banyak Pak Filipus atas sempatannya berbagi bersama kita kemudian kepada Bapak Doktor Insinyur Yohanes Jarod Turbadi MT terima kasih Pak Jarod mudah-mudahan webinar webinar berikutnya Bapak berdua masih bisa berbagi bersama kita semua kemudian terima kasih kepada Pak Sidarta kepada Prop Yosef yang terus bersama kita di setiap seri dari seri 1 sampai dengan seri 25 mudah-mudahan bisa kita tuntaskan skedul webinar kita ini sampai akhir Desember ke seri 35 nantinya baik Bapak Ibu sekalian dengan mengucapkan puji syukur karya Tuhan yang mahasa webinar kita hari ini selesai namun sebelum saya tutup saya ingin menyampaikan informasi untuk seri ke 26 insya Allah untuk seri ke 26 akan tampil Bapak Doktor Susilo Kusdiwanggo STMT bersama Doktor Insinyur Pancawati Dewi MT kebetulan Ibu Panca saya lihat ada kemudian Pak Susilo juga sudah menyatakan siap untuk tampil di kamis depan terima kasih banyak untuk Pak Susilo dan Ibu Panca atas kesediaannya kemudian untuk moderator kita Pak Sidarta masih 2 kali sesi ya siap Pak terima kasih baik Bapak Ibu semoga kita senantiasa sehat dan bahagia sehingga terus dapat mengikuti berbagai aktivitas positif di masa pandemi COVID ini baik Bapak Ibu dengan capan syukur saya akhiri kegiatan kita ini selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat siang Mas Eki selamat siang selamat siang Pak Albert walaikum Pak Musi selamat siang Pak Don terima kasih Pak Don Narakian halo Pak Sir selayuh siang Kuriana sama siang Kuriana siap laksanakan tugas terima kasih Pak Armand makasih oke yuk terima kasih 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 halo mbak Bancat antam aja Pak antam saja antam saja salon pas asal-asal ditempel di kaca oh itu tugasnya Pak Bus itu sanganya Pak Bus ngasihkan Pak Jarod apa aja bisa itu enggak usah makasih 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 pakai tombol pakai tombol pakai tombol oh boy ini tombol-tombolan ini ini bertombol makasih Pak hari juga ini ini rajin juga Pak hari Pak hari ini makasih Pak hari Pak hari sampai sampai berjumpa minggu depan oke baik Bapak Ibu sekalian terima kasih semuanya kita tutup roomnya terima kasih banyak teman-teman Bapak Ibu selamat siang selamat siang selamat sihat selamat sihat selamat bahagia selalu baik Pak Nusa silahkan ditutup roomnya selamat siang semuanya terima kasih terima kasih